Tentu saja kami menyambut mereka. Apakah kedua orang jenius ini berasal dari pengadilan luarmu? Elefei tertawa. Pandangannya tertuju pada Zhuowen dan Moyan Wuxiang di belakang Moyan Bai Yan sambil berkata sambil tersenyum. Wuxiang, kamu harusnya tahu bahwa dia adalah cucuku. Anak ini bernama Zhuowen, seorang jenius dari istana luarku. Bakatnya sebanding dengan gadis kecil itu, Mu Cheng Sui. Moyan Bai Yan berkata sambil tertawa. Elefei memandang Zhuowen dengan heran, tetapi segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Jelas dia tidak setuju dengan kata-kata Moyan Bai Yan. Bakat Mu Cheng Sui diakui secara publik di seluruh Sky Capital Peak. Dalam waktu singkat, dia telah melompat dari murid resmi ke murid langsung lelaki tua Tiandu. Dia bisa dianggap sebagai tokoh berpengaruh di pengadilan negeri. Zhuowen masih muda dan budidayanya telah mencapai alam kaisar. Bakatnya tidak buruk, tapi dibandingkan dengan Mu Cheng Sui, masih ada kesenjangan besar. Tentu saja, dia secara alami tidak bisa mengatakan ini dengan lantang. Dia hanya tersenyum dan berkata, kedua anak kecil ini adalah bibit yang baik. Jika mereka bekerja keras, tidak akan sulit bagi mereka untuk menjadi murid inti dari sembilan puncak. Sikap Elefei yang asal-asalan tentu saja terlihat oleh Moyan Bai Yan, namun ia tidak marah. Dia sangat jelas melihat betapa menakutkannya bakat Mu Cheng Sui. Bahkan di alam sembilan neger, dia adalah seorang jenius yang mempesona. Sungguh luar biasa bagi salah satu dari mereka untuk tampil di pengadilan luar, tetapi jika ada yang kedua, itu tidak nyata. Tidak heran jika Elefei tidak peduli dengan kata-kata Moyan Bai Yan. Moyan Bai Yan memandang Zhuowen dan bertanya sambil tersenyum, bagaimanapun, Chen Sui datang dari pengadilan luar. Aku ingin tahu bagaimana kabarnya di Sky Capital Pickmu. Ketika dia menyebutkan Mu Cheng Sui, senyuman muncul di wajah Elefei, bakat Chen Sui sangat tinggi. Dalam waktu kurang dari setahun setelah memasuki pengadilan negeri, dia telah diterima sebagai murid oleh lelaki Tua Tiandu, menjadi murid keempat. Murid langsung dari Sky Capital Pick. Dia sudah menjadi murid langsung. Sangat cepat. Moyan dan Bai Yan terkejut. Segera setelah itu, kegembiraan muncul di mata mereka. Mereka senang untuk Mu Cheng Sui. Adapun Zhuowen, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke puncak Sky Capital Pick. Jantungnya mulai berdetak kencang saat rasa gugup muncul dalam dirinya. Dia sudah lama tidak merasakan hal ini, tapi kali ini, dia gugup karena melihat Mu Cheng Sui. Perasaan ini membuatnya sedikit bingung dan tidak berdaya. Itu benar? Bukankah orang itu, Hui Sie, pergi ke Pulau Dewa Indah Laut Pahitmu? Kenapa kamu tidak kembali kali ini? Elefei tiba-tiba bertanya. Kulit Moyan dan Bai Yan tiba-tiba menjadi suram. Mereka melihat sekeliling dan berkata dengan suara rendah, Penatua Hui Xie telah jatuh. Elefei terkejut. Matanya sedikit melotot saat dia menatap Bai Yan dan Moyan. Apa katamu? Pavilion Abu Abu telah jatuh. Orang itu berada di puncak alam Kaisar Agung lapisan kelima. Siapa lagi di Laut Pahit yang bisa mengancam Pavilion Abu Abu? Elefei tidak mempercayainya. Laut Pahit bukanlah alam Netherworld ke-9. Meskipun ada banyak prajurit Great Emperor Realam, Kebanyakan dari mereka adalah Great Emperor tingkat rendah. Hanya ada sedikit Kaisar Agung tingkat menengah. Dalam kesannya, tidak ada orang yang bisa mengancam Grey Pavilion. Moyan dan Bai Yan menghela nafas. Mereka mengeluarkan tanda identitas Pavilion Abu Abu dan berkata, Saya tidak perlu berbohong kepada Anda. Ini adalah tanda identitas Penatua Hui Xie. Elefei terdiam. Token identitas adalah simbol dari Penatua halaman dalam. Itu tidak bisa hilang. Sekarang token identitas Penatua Hui Xie telah muncul di tangan Moyan dan Bai Yan. Itu berarti Pavilion Abu Abu mungkin mengalami kecelakaan. Apa yang telah terjadi? Elefei bertanya dengan suara rendah. Ah, ceritanya panjang. Saya perlu menemui Pak Tua Tiandu. Jika saatnya tiba, saya akan menceritakan kepadanya semua yang terjadi di Laut Pahit. Moyan dan Bai Yan menggelengkan kepala. Baiklah, ikutlah denganku. Aku akan mengajakmu menemui Pak Tua Tiandu. Elefei mengangguk. Dengan lambayan lengan bajunya, dia menghilangkan batasan di gerbang gunung. Kabut di balik gerbang gunung tiba-tiba menghilang, memperlihatkan tangga batu putih. Tangga itu naik selangkah demi selangkah, menuju ke puncak gunung seolah tidak ada habisnya. Ayo pergi. Elefei berkata dan memimpin semua orang menaiki tangga. Setelah Zuawan memasuki gerbang gunung, dia menemukan kabut putih di sekitarnya telah menyebar dengan sendirinya. Bidang penglihatannya tiba-tiba menjadi lebih luas. Ternyata kabut putih tak berujung menjadi pembatas di luar gerbang gunung. Baru setelah memasuki gerbang gunung, seseorang dapat melihat pemandangan puncak gunung yang sebenarnya. Di sekitar tangga, ada tanaman hijau subur. Dari bawah sampai atas banyak sekali bangunannya. Di sekitar bangunan tersebut terdapat jalan pegunungan yang memanjang hingga ke puncak gunung. Tentunya selain jalan pegunungan tersebut, tangga di gerbang gunung juga menjulur hingga ke puncak gunung. Seharusnya bisa mencapai puncak gunung. Puncak Ibu Kota Langit sangat tinggi, namun di bawah pimpinan Elefei, rombongan hanya menghabiskan waktu untuk minum secangkir teh untuk mencapai puncak gunung. Puncak gunung berbentuk platform datar, seolah-olah puncak gunung telah terpotong. Itu sangat datar dan halus, dan areanya juga sangat luas. Di peron, ada banyak bangunan. Terlebih lagi, semua bangunan ini bergaya kuno. Udara di sekitarnya dipenuhi dengan wangi menyegarkan yang menyegarkan hati. Sangat menyegarkan untuk menciumnya. Di saat yang sama, Zuawan juga memperhatikan bahwa di tengah platform, terdapat pilar besi hitam setebal beberapa orang yang memeluknya. Di bagian atas tiang besi terdapat rantai hitam dengan ketebalan yang sama. Rantai ini diikatkan pada tiang besi dan sangat kokoh. Mengikuti rantai itu, Zuawan menoleh untuk melihat ujung rantai yang lain. Segera setelah itu, dia menemukan pemandangan yang sangat mengejutkan. Rantai itu sangat panjang, dan di ujung lainnya, diikatkan ke dasar istana yang besar dan megah. Selain itu, ada lebih dari satu rantai serupa. Ada delapan rantai lainnya, dan delapan rantai lainnya berasal dari delapan penjuru lainnya dan diikatkan ke bagian bawah istana megah di delapan penjuru lainnya. Sembilan rantai yang sepertinya tersapu dari kehampaan dengan kuat mengikat sebuah istana besar. Istana ini ditopang oleh sembilan rantai ini saat ia melayang dengan tenang di tengah-tengah sembilan puncak gunung. Ini adalah istana di langit tidak hanya dalam nama tetapi juga dalam kenyataan. Yang lebih aneh lagi adalah permukaan istana besar ini tidak berwarna hitam pekat dan monoton seperti biasanya. Sebaliknya, itu adalah dua warna berbeda. Sisi kiri berwarna biru es, sedangkan sisi kanan berwarna merah menyala. Terlebih lagi, di sisi kiri warna biru sedingin es, kidingin yang mengerikan terus-menerus merembes. Kidingin menghilang ke udara sekitarnya, menyebabkan udara di sekitarnya membeku. Di sisi lain, di sisi kanan warna merah menyala, terdapat suhu yang sangat tinggi. Sensasi panas terus menyebar dari udara, menyebabkan keluarnya suara berderak. Rantai Sky Capital Peak terletak di sisi kiri istana. Gelombang kidingin sedingin es meresap di udara. Meskipun jaraknya sangat jauh, Zuawan masih bisa merasakan hawa dingin yang pekat. Rasa dingin yang pekat ini datang dari lubuk hatinya, dan bukan hanya dari permukaan kulitnya. Istana ini adalah, istana ekstrim kembar es dan api. Hati Zuawan bergetar saat dia menatap istana besar yang melayang di udara. Jejak rasa hormat dan perasaan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Ini adalah perasaan aneh yang hanya muncul di hati seseorang ketika melihat pemandangan yang megah dan spektakuler. Ya, itulah istana ekstrim kembar es dan api. Sembilan puncak gunung akademi dalam semuanya memiliki rantai besi misterius dari luar angkasa. Itu berasal dari sembilan arah istana ekstrim kembar es dan api, dan dengan ini sebagai titik pendukung, ia diangkat ke udara. Bangunan ini adalah bangunan paling terkenal dan misterius di seluruh Akademi Dalam, dan bahkan Alam Divine Spectre. Tatapan LFI juga tertuju pada Aula Ekstrim Ganda Es dan Api di langit saat dia bergumam kagum. Aula Ekstrim Ganda Es dan Api dapat dikatakan sebagai bangunan inti dari seluruh pelataran dalam. Bangunan ini telah lama membina para jenius yang tak terhitung jumlahnya di pengadilan negeri. Ini karena inti dari seluruh istana ekstrim kembar es dan api dioperasikan oleh jimat suci es dan api yang legendaris. Jimat suci es dan api ini bukannya tidak lengkap, tetapi lengkap, dan memiliki semua kekuatan yang dimiliki jimat suci. Saat dia menatap istana ekstrim kembar es dan api, Zouan menemukan bahwa dua jejak tersembunyi di punggung tangannya mulai bereaksi. Tangan kirinya membiru, sedangkan tangan kanannya memerah. Zouan segera bangun dan dengan paksa menekan kelainan di punggung tangannya, takut LFI dan yang lainnya akan menyadarinya. Untungnya, perhatian LFI, Mo Yan, Bai Yan dan Mo Yan Wuxiang semuanya tertuju pada istana ekstrim kembar es dan api, jadi mereka bertiga tidak menyadari kelainan di tangan Zouan. Hal ini membuat Zouan menghela nafas lega. Tapi di saat yang sama, dia sangat bersemangat. Dia bisa merasakan ada sesuatu di istana ekstrim kembar es dan api yang memanggilnya. Dia tahu bahwa panggilan itu berasal dari roh jimat suci es dan api. Janji sepuluh tahun akan segera dipenuhi. Bagaimana saya bisa memasuki istana ekstrim kembar es dan api? Zouan tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu. LFI mengamati Zouan dalam-dalam dan berkata dengan acuh tak acuh, murid inti ke atas memiliki kualifikasi untuk memasuki istana ekstrim kembar es dan api, tetapi bahkan untuk murid inti, tidak mudah untuk memasuki istana ekstrim kembar es dan api karena energi es dan api di sekitar istana ekstrim kembar es dan api sangat ganas. Bahkan Kaisar bela diri tingkat tinggi pun bisa mati jika mereka tidak hati-hati. Mati. Murid Zouan menyusut, dan dia menghirup udara dingin dan bergumam pada dirinya sendiri. Bukankah istana ekstrim kembar es dan api merupakan objek halaman dalam? Bagaimana energinya bisa begitu dahsyat sehingga Kaisar bela diri tingkat tinggi pun tidak bisa mendekatinya? Mungkin merasakan keraguan di mata Zouan, LFI tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia melihat ke arah Moyan dan Bayian dan berkata, Bayian, sepertinya kamu benar-benar tidak memberitahu si kecil ini apapun. Moyan dan Bayian mengangkat bahu dan berkata, tidak ada gunanya memberitahunya. Lebih baik menunggu dia datang ke halaman dalam terlebih dahulu dan mengalami teror istana ekstrim kembar es dan api. Pengalaman pribadi seperti ini jauh lebih baik daripada memberitahunya secara lisan. Kemudian, Moyan dan Bayian tiba-tiba berkata dengan serius, Zouan, meskipun istana ekstrim kembar es dan api dibangun oleh para senior di halaman dalam, inti dari istana ekstrim kembar es dan api adalah jimat suci es dan api. Ini benda itu adalah benda menakutkan yang lahir dari langit dan bumi dan juga merupakan harta yang sangat langka. Benda ini sangat tidak dapat dikendalikan. 1312. Istana polaritas ganda es dan api adalah senjata suci. Zouan agak heran. Saat itu, ketika dia mendengar tentang olah ekstrim ganda es dan api, dia tidak mengaitkan bangunan ini dengan artefak suci. Namun, setelah mendengar kata-kata Mo Yan dan Bayian, dia menjadi lebih tercerahkan. Bagaimana mungkin sebuah bangunan yang bisa membawa harta karun tertinggi seperti jimat suci es dan api bisa menjadi bangunan biasa? Setidaknya itu haruslah senjata suci. Selain itu, Zouan juga dapat merasakan bahwa istana polaritas ganda es dan api bukan sekadar senjata suci yang mendalam. Kemungkinan besar kualitasnya berada di atas senjata sein yang mendalam. Bagaimanapun, dia memiliki senjata sein yang mendalam, pedang surgawi. Meskipun pedang surgawi rusak parah, aura senjata suci yang sangat besar meninggalkan kesan mendalam pada Zouan. Dia bisa merasakan aura istana polaritas ganda es dan api bahkan lebih menakutkan daripada pedang tanpa langit. Jelas sekali, kualitas istana polaritas ganda es dan api berada di atas senjata sein yang mendalam. Pekarangan dalam benar-benar tidak sederhana. Mereka ternyata mampu membangun senjata suci yang begitu kuat seperti istana polaritas ganda es dan api, Gumam Zouan diam-diam. Namun, ahli senior halaman dalam itu tidak pernah menyangka bahwa setelah jimat suci es dan api memasuki istana polaritas ganda es dan api, kekuatannya akan menjadi semakin kuat setelah bertahun-tahun dipelihara. Pada akhirnya, itu menjadi kekerasan dan tidak terkendali. Mo Yan dan Ba Yan menunjuk ke sembilan rantai yang kosong dan melanjutkan, sembilan rantai ini tidak hanya memiliki efek mendukung istana polaritas ganda es dan api, tetapi pilar hitam di ujung rantai langsung menuju ke bawah. Gunung, ada Yuan Fein yang sangat besar di sana. Justru dengan mengandalkan kekuatan Yuan Fein bawah tanah, sembilan rantai tersebut dapat dengan kuat menekan istana polaritas ganda es dan api. Meskipun sembilan rantai menekan istana polaritas ganda es dan api, energi es dan api di permukaan istana tidak dapat dikendalikan. Jika kekuatan seseorang tidak mencukupi dan mendekati istana polaritas ganda es dan api tanpa izin, mereka pasti akan mati. Elefei menyelah saat ini. Jika istana polaritas ganda es dan api sangat berbahaya, bukankah akan sulit bagi sebagian besar murid untuk memasukinya untuk berkultivasi? Zuawan mengerutkan kening dan bertanya dengan mata berkedip. Namun, Elefei tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Setelah jangka waktu tertentu, energi kekerasan di istana ekstrim ganda es dan api akan sangat melemah. Pada saat itu, para murid dari sembilan puncaknya akan berkerumun. Lagi pula, meskipun energi dari ruang polaritas es dan api biasanya sangat keras, dengan kekuatan sembilan master puncak, secara alami cukup mudah bagi mereka untuk mendekati aula polaritas es dan api. Biasanya, master puncak akan melakukannya membawa murid pribadi mereka ke ruang polaritas es dan api untuk berkultivasi. Mendengar ini, Zuawan dan Moyan Wuxiang saling memandang dan mengangguk. Setelah menjelaskan sedikit tentang istana ekstrim ganda es dan api, Elefei terus memimpin Zuawan dan Bai yang lebih jauh ke dalam platform. Platform ini awalnya sangat besar. Sepanjang jalan, Zuawan melihat sekeliling dan melihat banyak pavilion. Sepanjang jalan, Zuawan secara alami bertemu dengan banyak seniman bela diri yang mengenakan seragam pelataran dalam. Namun, para seniman bela diri ini berpakaian berbeda dari murid resmi dan murid terdaftar dari sembilan puncak. Zuawan menduga bahwa ini adalah murid inti dari Sky Capital Peak. Yang mengejutkan Zuawan adalah bahwa murid inti dari puncak ibu kota langit ini pada dasarnya berada di atas alam Kaisar Tengah. Meskipun ada juga prajurit Realem Kaisar Rendah, jumlahnya sangat sedikit. Terlebih lagi, mereka adalah tipe pria dengan aura yang sangat kuat. Jelas sekali, bahkan jika mereka adalah prajurit Realem Kaisar Rendah, mereka mungkin memiliki kekuatan tempur dari prajurit Realem Kaisar Tengah. Kedatangan Elefei dan yang lainnya secara alami menarik perhatian para murid inti ini. Di saat yang sama, banyak dari mereka yang menyapa Elefei. Tentu saja, ada juga beberapa murid inti yang memperhatikan Zuawan dan Moyan Wuxiang di belakang Elefei. Mata mereka dipenuhi keraguan. Ini karena aura Zuawan dan Moyan Wuxiang sangat lemah. Mereka mungkin hanya prajurit Realem Kaisar Tengah Pertama. Bagaimana budidaya seperti itu bisa memasuki Sky Capital Peak? Tentu saja, karena Elefei yang memimpin mereka, meskipun murid inti ini bingung, mereka tidak akan bertanya terlalu banyak. Segera, Elefei memimpin kelompok itu ke depan pavilion berbentuk pagoda di tengah peron. Di depan pavilion tergantung sebuah plakat dengan tulisan Pavilion Zai Sing di atasnya. Itu ditulis dengan coretan yang berani dan kuat. Pavilion Zai Sing ini adalah tempat tinggal pemimpin puncak kita, Pah Tua Tiandu. Elefei berhenti dan tersenyum tipis. Empat murid pribadi Pah Tua Tiandu juga tinggal di pavilion Zai Sing. Zuawan tiba-tiba bertanya dengan penuh semangat. Elefei menggelengkan kepalanya dan berkata, empat murid pribadi secara alami memiliki pavilion mereka sendiri. Dengan pavilion Zai Sing sebagai pusatnya, ada pavilion berbentuk pagoda di masing-masing dari empat arah. Keempat bangunan itu adalah tempat empat pribadi murid-muridnya hidup. Zuawan menoleh dan melihat memang ada empat pavilion berbentuk pagoda di empat arah lainnya. Empat pavilion berbentuk pagoda satu kepala lebih tinggi dari bangunan lain di peron. Mereka seperti burung bangau di tengah kawanan ayam. Di pavilion mana Mu Cheng Sui berada? Zuawan terus bertanya. Elefei sedikit mengernyit, dan berkata, mengapa kamu mencari Mu Cheng Sui? Namun, Mo Yan Bai Yan tertawa, Mu Cheng Sui, gadis itu, dulunya adalah murid halaman luarku. Zuawan dan Wu Xiang adalah sahabatnya di masa lalu. Alasan utama mengapa aku datang ke Tiantian Kapitelpik bersamaku kali ini adalah pergi minum bersama gadis itu dan mengenang masa lalu. Elefei menganggupkan kepalanya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jika kamu pergi dan menemukan Mu Cheng Sui sekarang, aku khawatir kamu akan kecewa, karena Mu Cheng Sui telah dikirim oleh Master Puncak ke hutan sunyi besar di alam neder ilahi untuk menjalankan misi pembunuhan. Apa, Mu Cheng Sui tidak ada di halaman dalam sekarang? Zuawan sedikit mengernyit, dan terus bertanya, Senior Elefei, berapa lama waktu yang dibutuhkan Mu Cheng Sui untuk kembali? Namun, Elefei menggelengkan kepalanya, dan berkata, hutan sunyi besar cukup jauh dari halaman dalam, dan diselimuti oleh kekuatan kehancuran sepanjang tahun. Kali ini, pemimpin puncak mengirim Mu Cheng Sui untuk melaksanakan amisi untuk melatihnya. Ini akan memakan waktu setidaknya 2 hingga 3 bulan, dan paling lama setengah tahun. Berderak, Zuawan mengepalkan tangannya, dan seluruh tubuhnya gemetar. Hanya tersisa kurang dari 3 bulan sebelum racun dingin di tubuh Mu Cheng Sui muncul. Dia bisa menunggu, tapi Mu Cheng Sui tidak bisa. Senior Elefei, bisakah kamu memberitahuku lokasi sebenarnya dari Grid Desolate Forest? Wajah Zuawan menjadi muram saat dia berkata dengan suara yang dalam. Mengapa kamu begitu terburu-buru menemui Mu Cheng Sui? Elefei secara alami menemukan bahwa ekspresi Zuawan tidak benar, dan suaranya menjadi agak dingin. Namun, Zuawan tidak memperhatikan Elefei, yang wajahnya sudah berubah suram, dan mengulangi, beritahu saya lokasi hutan sunyi besar, saya perlu menemukan Mu Cheng Sui. Oh! Merasakan suara berat Zuawan, mata Elefei perlahan menyipit, dan aura seperti gunung menyapu seperti longsoran salju. Segera setelah itu, suara Elefei yang agak suram terdengar, kamu berani berbicara kepadaku dengan cara seperti itu. Ekspresi Zuawan tidak berubah, saat dia menatap Elefei, dan berkata dengan suara yang dalam, katakan padaku lokasi hutan sunyi besar. Ekspresi Mo Yan Bai Yan sedikit berubah, dan dia mengambil langkah maju, menghalangi di depan Zuawan, dan berkata sambil tersenyum, Elefei, mengapa repot-repot dengan anggota generasi muda. Hubungan Zuawan dan Chen Sui selalu baik. Mungkin dia sangat ingin bertemu dengannya, jadi dia mengkhawatirkannya. Elefei dengan dingin mendengus, dan aura di tubuhnya perlahan menyatu. Dia berkata dengan acu-ta'acu, kultifasimu hanya berada di lapisan pertama alam kaisar, dan kamu sudah begitu sombong. Apakah menurutmu ini adalah pelataran luar? Saya dapat dengan jelas memberitahu Anda bahwa ada banyak orang di pelataran dalam yang lebih kuat dari Anda. Jangan bawa kesombonganmu dari luar ke sini. Sebaiknya Anda sedikit menahan diri. Katakan padaku lokasi grid desolate forest. Namun, begitu Elefei selesai berbicara, suara Zuawan terdengar lagi, dan kalimatnya masih sama. Hal ini menyebabkan ekspresi Elefei membeku. Moyan Wuxiang dengan cepat menarik Zuawan, dan berkata dengan suara rendah, Zuawan, jangan mengacau. Kakek akan membantumu menanyakan lokasi hutan sunyi besar. Untuk saat ini, kita harus menunggu saja. Menarik napas dalam-dalam, Zuawan menenangkan emosi di dadanya, dan mengangguk, maaf, saya baru saja menemui jalan buntu. Tidak apa-apa, kamu mengkhawatirkan suster Chen Sui, aku juga. Moyan Wuxiang tersenyum, tetapi saat ini, senyumannya tampak sedikit lemah, dan ada sedikit kesedihan di matanya. Dia tidak pernah mengira pengaruh Muceng Sui terhadap Zuawan akan begitu dalam. Ketenangan yang terakhir meninggalkan kesan mendalam di benak Moyan Wuxiang. Tapi sekarang, setelah mendengar bahwa Muceng Sui tidak lagi berada di puncak ibu kota langit, melainkan telah pergi ke hutan terpencil, Zuawan benar-benar kehilangan akal sehatnya. Terlihat bahwa Zuawan memiliki perasaan yang mendalam terhadap Muceng Sui. Elefei, demi aku, jangan terlalu perhitungan. Lagi pula, dia hanya seorang junior. Karang laut pahit ini khusus dibawakan olehku. Moyan Bayan menepuk bahu Elefei dan mengeluarkan karang hitam dari cincin spiritualnya. Permukaan karang dikelilingi oleh uap air berwarna hitam, yaitu air laut pahit. Elefei mengambil Bitter Sea Coral dan wajahnya menjadi jauh lebih baik. Karang laut pahit ini adalah obat yang sangat berharga. Dengan ini, Elefei dapat meminta arcana masters dari halaman dalam untuk membantunya menyempurnakan Arayuan untuk membantunya berkultivasi. Baginya, itu adalah hal yang sangat berharga. Bayan, kamu perhatian, tapi lebih baik kamu mendisiplinkan muridmu. Bagaimanapun, ini adalah halaman dalam, bukan halaman luar. Elefei menepuk karang laut pahit dan berkata dengan ekspresi lembut. Itu wajar, ayo masuk dan menemui Pak Tua Tiandu. Lagi pula, saya harus menyerahkan secara pribadi relik penatuah wiksi kepada Pak Tua Tiandu. Moyan Bayan berkata sambil tersenyum. Baiklah, ikutlah denganku. Kedua anak kecil ini bisa menunggu di luar sebentar. Elefei mengangguk dan melihat lagi ke arah Zwawen, lalu membawa Moyan Bayan ke paviliun. Pada saat ini, Zwawen juga menjadi tenang. Moyan Bayan diam-diam mengirimkan pesan kepadanya bahwa dia akan membantunya menanyakan tentang lokasi spesifik hutan desolate besar, jadi Zwawen tidak terlalu cemas. Di luar paviliun, Zwawen dan Moyan Wuxiang saling memandang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Mereka menunggu diam-diam selama sekitar dua jam. Akhirnya, pintu paviliun yang tertutup rapat perlahan terbuka dan dua sosok keluar. Kedua sosok ini secara alami adalah Elefei dan Moyan Bayan. Elefei menangkupkan tangannya ke arah Moyan Bayan dan berkata, Bayan, aku tidak perlu memandu jalan menuruni gunung. Aku akan pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Elefei buru-buru meninggalkan tempat itu, sementara Moyan Bayan diam-diam datang ke sisi Zwawen dan Moyan Wuxiang. Kakek, sudahkah kamu menjelaskan masalah Penatuah Wuxi? Moyan Wuxiang tiba-tiba bertanya. 1313. Itu bagus. Moyan Wuxiang mengangguk. Dia paling khawatir bahwa kematian Penatuah Wuxi akan ditimpakan pada Moyan Bayan. Sekarang semuanya baik-baik saja, tentu saja itu yang terbaik. Din, lokasi grid desolate forest. Zwawen menatap Moyan Bayan dan bertanya dengan penuh harap. Moyan dan Bayan tersenyum tipis dan menunjuk dengan tangan kanan mereka. Sekelompok cahaya putih susu memasuki ruang di antara alis Zwawen. Zwawen segera menemukan bahwa di laut kesadarannya, informasi sedang dihasilkan. Informasi ini dikumpulkan dan membentuk peta. Saya sudah memberi Anda lokasi grid desolate forest, tapi tempat itu sangat berbahaya. Itu dianggap sebagai tempat yang sangat berbahaya di alam Divine Spectre. Ada makhluk yang disebut binatang buas terpencil di sana. Makhluk ini bahkan lebih menakutkan dari kaisar iblis. Selain hewan buas terpencil, sebagian besar penjahat di alam arwah ilahi berkumpul di hutan terasing besar. Kali ini, Mu Cheng Sui dan murid-murid halaman dalam lainnya menjalankan misi untuk membunuh ubur-ubur yaksa yang sangat terkenal, yang berada di peringkat ke-10 dalam daftar jahat. Tatapan Moyan Bayan menjadi agak serius. Tak lama kemudian, dia melambaikan tangan kanannya dan sebuah gambar muncul di hadapannya. Gambar ini adalah seorang pria parubaya dengan wajah sehitam arang dan ekspresi jahat. Ubur-ubur yaksa ini sangat kuat. Dikatakan bahwa ia telah membunuh lima kaisar tingkat ke-6. Orang ini sangat dekat dengan alam kaisar tingkat ke-7. Bahkan mungkin saja dia telah menembus alam kaisar tingkat ke-7. Dia adalah makhluk yang sangat berbahaya. Pria, Moyan Bayan berkata dengan suara rendah. Zuawan sedikit mengernyit dan berkata, membunuh lima kaisar tingkat ke-6. Apakah Muceng Sui memiliki kemampuan untuk membunuh ubur-ubur yaksa ini? Dia benar-benar mengirimnya untuk menjalankan misi seperti itu. Moyan Bayan berkata, gadis Chen Sui itu sangat berbakat. Dia pasti telah memperoleh banyak sumber daya di halaman dalam. Sejak Penatua Tiandu mengirimnya untuk menjalankan misi ini, itu berarti kekuatannya setidaknya sebanding dengan yaksa ubur-ubur. Dengan bantuan murid-murid lainnya, dia seharusnya mampu mengalahkan ubur-ubur yaksa. Tapi masih ada racun dingin di tubuhnya, dan hanya ada waktu kurang dari 3 bulan sampai racun dingin itu meletus. Jadi aku harus bergegas ke hutan sunyi besar dan mengeluarkan racun dingin dari tubuhnya terlebih dahulu. Ekspresi Zuawan muram dan tegas saat suaranya yang dalam perlahan terdengar. Moyan, Bayan, dan Moyan Wuxiang tahu tentang racun dingin di tubuh Muceng Sui. Sejak Zuawan menyebutkannya, mereka berdua tentu saja tidak keberatan. Aku akan pergi bersamamu. Moyan Wuxiang tiba-tiba berkata. Namun, dia langsung ditolak oleh Zuawan, kamu tidak boleh pergi. Karena kepala sekolah mengatakan bahwa hutan desolate besar sangat kacau, dan juga merupakan tempat berbahaya yang sangat terkenal di alam arwah ilahi. Tidak pantas bagimu untuk pergi. Tetapi, Moyan Wuxiang masih ingin mengatakan sesuatu, namun Zuawan melambaikan tangannya dan berkata, Wuxiang, jangan khawatir. Aku punya seorang dopelganger. Walaupun kultifasi dopelganger buddhaku hanya berada di alam kaisar lapisan pertama, dopelganger iblisku ada di alam kaisar lapisan ketiga. Alam kaisar lapisan iblis dan memiliki kekuatan tempur kaisar lapisan tengah. Selama kamu berhati-hati, kamu akan baik-baik saja. Zuawan benar. Wuxiang, kamu hanya akan menjadi beban bagi Zuawan jika kamu pergi. Sekarang kamu harus berkultifasi dengan benar. Seleksi murid inti akan segera dimulai. Kamu harus menggunakan waktu ini untuk berkultifasi dengan benar dan berusaha menjadi murid inti. Kemudian Anda bisa memasuki sembilan puncak. Dengan begitu, Anda akan bisa mendapatkan budidaya dan sumber daya terbaik. Moyan Baiyan juga menasihati. Melihat ini, Moyan Wuxiang terdiam. Dia hanya menganggup dan dengan lembut berkata kepada Zuawan, Saat kamu pergi ke Grid Desolate Forest, berhati-hatilah. Meskipun ini hanya dopel gangermu, jika kamu kehilangannya, itu pasti akan menyebabkan sejumlah kerugian bagimu. Aku tahu. Zuawan berkata sambil tersenyum. Ayo turun dulu. Sebagai dekan halaman luar, aku tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Aku harus kembali ke halaman luar untuk mengambil alih. Moyan Baiyan berkata sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, Moyan Baiyan memimpin mereka berdua menuruni tangga dan berjalan menuruni Sky Capital Peak. Hal yang tidak mereka sadari adalah sesosok tubuh muncul di jendela di lantai atas pavilion Zai Xing. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah seorang lelaki tua dengan janggut putih panjang. Dia mengenakan jubah panjang hitam longgar. Matanya yang tajam menatap Zuawan, yang termasuk di antara Triomoyan dan Baiyan di bawah. Keturunan Ryuka dengan jiwa naga kelas 9. Si kecil ini tidak sederhana. Tangan kanan lelaki tua itu mengelus janggut putihnya sambil bergumam pelan dari sudut mulutnya. Jejak ekspresi aneh muncul di matanya. Setelah berjalan menyusuri Sky Capital Peak, Zuawan dan Moyan Baiyan kembali ke pavilion giyok putih tempat Jianan, Gata, dan yang lainnya berada. Setelah menjelaskan situasinya kepada semua orang, Zuawan, Moyan Baiyan dan Jianan meninggalkan halaman dalam. Di pintu masuk halaman dalam, Moyan Baiyan menunjuk ke arah sungai ilahi yang sangat besar di depan mereka dan berkata, Zuawan, hutan sunyi besar terletak di bagian tengah dan bawah sungai ilahi. Itu adalah tempat yang gelap dan lebat hutan dengan area yang sangat luas. Tidak ada sinar matahari di dalamnya sepanjang tahun dan sangat gelap. Anda tidak hanya harus memperhatikan binatang buas desolate di dalam, Anda juga harus memperhatikan prajurit bela diri yang muncul di dalam. Din, aku tahu semua ini. Zuawan menganggup dengan serius. En, ada baiknya kamu mengetahuinya. Kenapa aku tidak mencari gadis Chen Sue itu bersamamu dulu sebelum pergi? Moyan Baiyan masih sedikit khawatir. Zuawan melambaikan tangannya dan berkata, Din, jangan khawatir. Tubuh utamaku akan mencapai alam neder ilahi. Pada saat itu, aku akan bertemu dengan tubuh utamaku dan memasuki hutan sunyi besar bersama-sama. Oh, tubuh utamamu juga ada di sini. Itu sangat cepat. Moyan Baiyan terkejut. Dia menganggupkan kepalanya dan melanjutkan, Karena tubuh utamamu ada di sini, aku mubasir. Kamu hanya perlu memperhatikan dirimu sendiri. Setelah mengatakan itu, Moyan Baiyan terbang menuju arah lain. Itu adalah pintu keluar dari dunia neder ilahi. Bagaimanapun, dia adalah dekan halaman luar dan karena serangga surgawi, pulau dewa keberuntungan telah menderita kerugian besar. Dia harus kembali secepat mungkin untuk memimpinnya. Dia sangat jelas tentang betapa menakutkannya kekuatan bertarung tubuh utama Zuawan. Oleh karena itu, dia tidak tinggal diam dan hanya memberikan beberapa nasihat sebelum berangkat. Melihat Moyan Baiyan yang secara bertahap semakin menjauh, Zuawan menjadi sangat tenang. Segera setelah itu, pandangannya tertuju pada bagian depan sungai ilahi. Dia mengeluarkan harta karun spiritual terbang dari cincin spiritualnya dan duduk di atasnya. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dari tempatnya berdiri. Saat ini, dua sosok muncul di ujung laut pahit. Kedua sosok tersebut adalah seorang pria dan seorang wanita. Wajah pria itu cukup tampan. Dia mengenakan jubah hitam dan tubuhnya memancarkan aura khusus. Wanita itu lembut dan menawan. Dia memiliki sosok montok dan yang aneh adalah dia memiliki tiga pasang sayap tipis di punggungnya. Kedua orang ini secara alami adalah Zuawan dan Wu Dai yang berangkat dari pulau dewa keberuntungan. Karena sayap petir Zuawan telah bermutasi, kecepatannya jauh lebih cepat daripada harta karun spiritual terbang biasa. Oleh karena itu, mereka berdua telah tiba di ujung laut pahit sebelumnya. Wu Dai, pergilah ke alam Demon Nether. Zuawan mengusap kepala Wu Dai dan berkata sambil tersenyum. Pipi Wu Dai menggembung. Matanya yang indah menatap Zuawan. Tepi matanya sebenarnya agak merah. Dia memiliki penampilan yang lembut dan menyedihkan. Penampilan ini membuat Zuawan merasa sedikit malu. Menguasai, saya tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi setelah perjalanan ke istana dewa iblis ini. Sebelum kita berpisah, bisakah kamu memeluku? Wu Dai berbisik. Mendengar ini, Zuawan menyentuh hidungnya. Melihat kesedihan di mata Wu Dai menjadi semakin intens, Zuawan menghela nafas pelan. Dia membuka lengannya dan dengan lembut menariknya kepelukannya. Dia berkata dengan lembut, Wu Dai, berkultivasi dengan baik di alam Demon Nether. Ketika gurumu kuat, dia akan pergi ke alam Demon Nether untuk menemukanmu. Wu Dai terkejut, tapi dia dengan cepat melingkarkan tangannya di pinggang Zuawan dan terkikik, Wu Dai akan berkultivasi dengan baik. Istana dewa iblis di dunia iblis nether sangat kuat. Mungkin Wu Dai akan menjadi orang yang melindungi guru di dunia bawah tanah iblis. Masa depan. Tuan, aku pergi. Wu Dai dengan lembut membisikkan kata-kata ini di telinga Zuawan. Setelah itu, Zuawan merasakan tangannya mengendur. Wu Dai tanpa sadar telah meninggalkan pelukannya. Sepasang sayap tipisnya yang indah terus-menerus mengepak saat dia terbang menuju tablet batu alam iblis nether. Zuawan berdiri dalam kehampaan dan diam-diam memperhatikan punggung Wu Dai. Ketika Wu Dai akhirnya menghilang ke dalam loh batu alam nether iblis, dia mengalihkan pandangannya dan mengambil langkah maju, memasuki alam nether ilahi. Dengan pengalaman sebelumnya, Zuawan tidak menemui banyak kendala saat memasuki alam nether ilahi. Selanjutnya, di pintu masuk, dia bertemu Moyan dan Bayan, yang bersiap untuk pergi. Setelah berbasa-basi, mereka berdua meninggalkan pintu masuk. Tentu saja, Zuawan masuk sementara Moyan dan Bayan keluar. Hutan grid desolate terletak di tengah dan hilir sungai ilahi. Itu adalah dataran segitiga yang dipenuhi pasir dan pasir. Di dataran ini banyak tumbuh pohon-pohon tinggi berwarna hitam pekat. Mereka subur dan lebat, membuatnya terlihat spektakuler. Pohon-pohon hitam ini disebut pohon desolate oleh para prajurit dunia nether. Alasan pemberian nama ini adalah karena desolate tris dapat mengeluarkan banyak ki hitam. Ki hitam ini disebut desolate ki oleh banyak prajurit. Jika prajurit biasa terkontaminasi oleh desolate ki, mereka akan layu seperti pohon, dan kekuatan hidup mereka secara bertahap akan terkuras dan mereka akan mati. Tentu saja, jika seseorang cukup kuat, mereka akan mampu menahan desolate ki yang memenuhi grid desolate forest. Oleh karena itu, tidak ada satupun warrior yang bisa muncul di grid desolate forest yang biasa-biasa saja. Di luar grid desolate forest, ada kota kecil yang agak ramai. Ada banyak prajurit di dalamnya, dan tempat itu sibuk dengan aktivitas. Zuawan mengendarai soul tracer terbang dan dengan cepat turun ke kota kecil. Ketika dia berjalan turun dari soul tracer yang terbang dan menyimpannya, langkah kakinya sedikit menegang. Segera, sedikit kegembiraan muncul di matanya. Dia bergumam dengan suara rendah, tubuh asli telah memasuki alam neder ilahi. Dengan kecepatan tubuh asli, hanya perlu beberapa hari untuk mencapai hutan sunyi besar. Aku bisa menetap di kota kecil ini terlebih dahulu dan menunggu agar tubuh aslinya tiba. Saat dia berbicara, Buddha Zuawan perlahan berjalan menuju kota kecil. Kedatangan Zuawan tidak menarik perhatian para prajurit lain di kota kecil. Ini adalah satu-satunya tempat di mana manusia berkumpul di grid desolate forest. Meskipun areanya tidak besar, namun sangat ramai. Setiap hari, ada prajurit yang masuk dan keluar. Aura di tubuh Zuawan tidak terlalu kuat, jadi tentu saja tidak akan menarik perhatian orang lain. Kota kecil ini tidak sederhana. Kebanyakan orang di dalamnya adalah pejuang alam kaisar. Bahkan ada cukup banyak pejuang alam kaisar tingkat menengah. 1314 Bulu binatang buas kelas 4, Purple Lightning Ming, tahan terhadap api dan air, tahan terhadap pisau dan tombak. Jika dimurnikan menjadi pelindung kulit, ia dapat menahan serangan kaisar bela diri tingkat menengah. Tanduk binatang buas kelas 3, Ling Bertanduk 1, bisa dimurnikan menjadi tombak panjang. Kekuatannya sebanding dengan senjata kaisar, tidak bisa dihancurkan. Kota kecil itu ramai dengan aktivitas, dan arus orang tak ada habisnya. Ada kios-kios di kedua sisi jalan, dan banyak pedagang berteriak sekuat tenaga. Sebagian besar barang yang dijual adalah bulu, taring, atau inti dalam desolat tebis. Meskipun hutan liar besar penuh dengan bahaya, binatang buas yang hidup di sana adalah harta karun. Entah itu bulu atau taringnya, semuanya bisa disempurnakan menjadi senjata kaisar yang sangat kuat. Binatang buas juga dibagi menjadi beberapa tingkatan oleh para pejuang alam spekter ilahi, dari tingkat 1 hingga tingkat 10. Binatang buas tingkat 1 setara dengan kaisar langit pertama, dan binatang buas tingkat 10 jauh lebih kuat daripada kaisar langit ke-9. Namun, ia jauh lebih lemah dibandingkan seorang biksu, dan seharusnya sebanding dengan seorang prajurit setengah biksu. Adapun binatang buas yang lebih kuat, mereka belum muncul di hutan liar besar. Itu karena setiap bagian dari binatang buas adalah harta karun yang bisa dimurnikan menjadi senjata kaisar. Itulah sebabnya ada begitu banyak prajurit di Grid Desolate Forest. Tujuan utama mereka memasuki Grid Desolate Forest adalah untuk berburu binatang buas dan melucuti bulu, cakar, dan tulang mereka. Barang-barang ini bisa dijual dengan harga bagus. Tentu saja, mayoritas dari mereka yang memasuki Grid Desolate Forest adalah kultifator nakal, atau mereka yang tidak memiliki dukungan kuat. Umumnya, hanya petani seperti ini yang kekurangan dana dan sumber daya. Lagi pula, jika seorang kultifator ingin bercocok tanam, mereka membutuhkan sumber daya, dan sumber daya secara alami perlu dibeli dengan dana. Adapun murid dari kekuatan utama, mereka relatif jarang di hutan liar besar. Sumber daya kekuatan utama sangat besar, dan para pejuang yang tinggal di sana secara alami tidak perlu khawatir tentang kekurangan sumber daya. Tentu saja, murid dari kekuatan besar bukannya tidak datang ke hutan liar besar. Secara umum, tujuan utama para murid kekuatan besar yang datang ke hutan liar besar adalah untuk melatih diri mereka sendiri. Bagaimanapun juga, dalam jalur seni bela diri, seseorang tidak bisa hanya berkultifasi secara tertutup. Jika seseorang tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatannya sendiri, ia akan menjadi seperti orang kasar yang hanya memiliki kekuatan kasar. Selain Grid Desolate Forest, ada juga tempat berbahaya lainnya di alam Divine Spectre. Murid dari negara besar pada dasarnya akan memilih tempat berbahaya ini untuk dilatih, dan misi pembunuhan Muceng Sui kali ini juga dapat dianggap sebagai bentuk pelatihan untuk Pak Tua Tiandu. Setelah tiba di kedai teh kecil, Zua Wen diam-diam duduk di kursi yang agak terpencil. Setelah memesan beberapa hidangan dan teh, dia menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri dan diam-diam menunggu kedatangan tubuh utamanya. Bisnis kedai teh kecil sedang booming. Tidak lama setelah Zua Wen duduk, sejumlah prajurit menyerbu masuk. Dalam sekejap, kedai teh yang agak sepi menjadi sedikit lebih hidup. Suara di kedai teh juga menjadi lebih berisik. Diskusi para pembudidaya di sekitarnya terus berlanjut, menyebabkan Zua Wen sedikit mengernyit. Hmm, Zua Wen menyipitkan matanya. Dengan sangat cepat, dia menyadari empat sosok yang duduk di sisi kiri kedai teh. Alasan kenapa dia memperhatikan mereka berempat adalah karena seragam yang mereka kenakan adalah seragam murid inti Akademi Dalam. Dia pernah melihat seragam ini di Sky Capital Peak sebelumnya, jadi dia tentu saja tidak asing dengan seragam itu. Namun, yang mengecewakan Zua Wen adalah Muceng Sui tidak termasuk di antara mereka berempat. Keempatnya adalah tiga pria dan satu wanita. Ada sedikit kekhawatiran di wajah mereka, seolah-olah mereka mengkhawatirkan sesuatu. Ubur-ubur yaksa itu benar-benar terlalu licik. Ia sebenarnya mengandalkan keakrabannya dengan hutan desolate besar untuk terus bersembunyi. Meskipun adik junior Chen Sui sangat kuat, ini adalah pertama kalinya dia memasuki hutan desolate besar dan dia tidak dapat menangkapnya. Ubur-ubur yaksa bahkan setelah beberapa hari. Satu-satunya wanita di antara keempatnya yang berbicara. Penampilannya tidak terlalu menonjol, tapi sosoknya sangat i. Terutama dadanya yang besar, yang hampir pecah. Lekuk tubuhnya yang penuh menarik perhatian beberapa orang di kedai teh. Zuawan mendengarkan dengan penuh perhatian, terutama ketika dia mendengar penyebutan Muceng Sui. Matanya menyipit saat meledak dengan cahaya yang kuat. Kaka senior Guo King benar. Ubur-ubur yaksa itu benar-benar licik dan tercelah. Ia dengan jelas berjanji bahwa jika ia kalah dalam pertarungan satu lawan satu, ia akan mengikat lengannya sendiri dan kembali ke akademi dalam bersama kami. Tetapi ia sebenarnya kembali pada kata-katanya pada akhirnya. Seorang pria jangkung dan kurus dengan marah menyetujuinya. Duduk di depan pria jangkung dan kurus itu adalah seorang pria muda berbudi luhur yang mengenakan jubah putih. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Ubur-ubur yaksa adalah makhluk yang berada di peringkat ke-10 dalam daftar dosa. Siapa yang tahu berapa banyak orang di alam neder ilahi yang ingin menangkapnya dan mendapatkan hadiah besar, tetapi mereka semua gagal. Itu adalah karena orang ini penuh tipu muslihat dan sangat licik. Kita seharusnya tidak mendengarkan kata-kata orang ini sebelumnya. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang, Ubur-ubur yaksa telah melarikan diri. Terlebih lagi, adik perempuan Chen Sui dan Ubur-ubur yaksa terlalu cepat, jadi kita kehilangan jejak mereka. Apa yang harus kita lakukan? Gadis bernama Guo Qing memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Dia memandang pemuda yang beradab itu dan bertanya, Saya katakan, Zhao Yu, biasanya otakmu adalah yang terbaik, jadi kenapa kamu tidak memikirkan sebuah rencana? Kita tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu. Zhao Yu tercengang. Lalu dia berkata sambil tersenyum pahit, dengan kepribadian Ubur-ubur yaksa, ia pasti akan memasuki kedalaman hutan sunyi besar. Hewan-hewan terpencil di sana sangat menakutkan, jadi bukankah kita akan mencari kematian jika kita masuk? Kalau begitu maksudmu kamu tidak peduli apakah adik perempuan junior Chen Sui hidup atau mati? Wajah Guo Qing dipenuhi kegembiraan saat dia berbicara dengan suara keras. Zhao Yu melambaikan tangannya dan berkata, Bagaimana mungkin kita tidak peduli? Namun, dengan kekuatan adik perempuan junior Chen Sui, bahkan jika kita tidak dapat menangkap Ubur-ubur yaksa, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Bagaimanapun, dia adalah ibu kota puncak langit kita. Murid langsung keempat dan dia menggunakan waktu paling singkat untuk menangkapnya, memecahkan rekor Kapital Skypik. Guo Qing mengerutkan bibirnya dan berkata dengan suara tidak puas, Kalau begitu kenapa kamu tidak memberi kami ide? Apa gunanya mengatakan semua ini? Selamat tinggal, aku punya barang kecil ini, jadi seharusnya tidak sulit menemukan adik perempuan Chen Sui. Zhao Yu mengungkapkan senyuman misterius dan mengeluarkan bola emas dari lengan bajunya. Bola ini berukuran sebesar telapak tangan dan mengeluarkan cahaya kemasan, membuatnya terlihat sangat misterius. Ini. Guo Qing dan dua pria lainnya menunjukkan ekspresi keraguan. Jelas sekali bahwa mereka tidak dapat melihat bola emas apa itu. Ini adalah lebah pelacak. Selama kamu memiliki aroma orang yang kamu cari, ia akan mengingatnya. Jika saatnya tiba, ia akan dapat mengikuti aroma tersebut hingga ke tempat pemilik aroma tersebut berada. Setelah mengatakan ini, Zhao Yu memandang Guo Qing dan berkata, Saya ingat adik perempuan Chen Sui memberi Anda Leon Tin Giok penyelamat hidup sebelumnya. Keluarkan Leon Tin Giok itu dan biarkan lebah pelacak menciumnya. Guo Qing memutar matanya ke arah Zhao Yu dan mengeluarkan Leon Tin Giok yang indah dari dadanya. Saat Mu Chen Sui melawan ubur-ubur yaksa, untuk melindungi mereka berempat, dia memberikan Leon Tin Giok ini kepada Guo Qing. Dia menyuruhnya melindungi mereka bertiga dan mencegah ubur-ubur yaksa mempengaruhi mereka. Zhao Yu mengambil Leon Tin Giok itu tanpa ragu-ragu dan meletakkannya di depan trekking bi. Lebah pelacak melayang di atas Leon Tin Batu Giok untuk beberapa saat sebelum keluar dari kedai teh, menuju hutan terpencil di depan kota. Ayo pergi, kami akan mengikuti mereka. Zhao Yu maju selangkah dan mengikuti tracing WhatsApp dari dekat. Sedangkan untuk Leon Tin Giok, disimpan dengan nyaman di lengan bajunya. Zhao Yu, kataku, kembalikan Leon Tin Giok adik perempuan Chen Sui kepadaku dulu. Reaksi Guo Qing tidak lambat saat dia mengikuti dari belakang. Tentu saja, saat dia membuka mulutnya, dia meminta Zhao Yu mengembalikan Leon Tin Giok itu. Namun, yang terakhir bertindak seolah-olah dia tuli dan pura-pura tidak mendengar suara Guo Qing. Kelompok beranggotakan empat orang meninggalkan kedai teh dan tidak menarik banyak perhatian. Mungkin karena orang-orang di kedai teh mengenali seragam mereka berempat. Dengan posisi halaman dalam di alam Divine Spectre, sebenarnya tidak ada orang yang berani menyinggung murid inti halaman dalam. Anak nakal, kekasih kecilmu ada di hutan terpencil, kenapa kamu tidak mengikuti mereka? Kata-kata Xiao Hei yang agak menggoda terdengar, menyebabkan Zhuawan menganggupkan kepalanya. Dia diam-diam meninggalkan kedai teh dan mengikuti di belakang Liu Yu dan tiga lainnya. Setelah berjalan keluar kota, penampilan dan sosok Zhuawan berubah. Dia berubah menjadi seorang pria parubaya jangkung dengan kulit gelap dan jaket kulit satu bahu. Pada saat yang sama, aura Zhuawan sendiri disembunyikan oleh seni ilahi seratus transformasi, tampak samar-samar terlihat. Perhatian Liu Yu dan tiga lainnya sepenuhnya terfokus pada trekking bi dan tentu saja tidak memperhatikan Zhuawan yang diam-diam mengikuti mereka. Hutan grid desolate memang seperti yang digambarkan oleh Moyan dan Bayan. Pohon-pohon hitam yang lebat dan kokoh tumbuh di dalamnya. Pohon-pohon hitam ini sangat aneh. Di permukaan kulit pohon yang kasar, sebenarnya terdapat lubang mirip sarang lebah, dengan untayan ki hitam menyebar dari lubang tersebut. Ki hitam ini mengandung jejak aura kehancuran. Di bawah pengaruh aura kehancuran ini, semua makhluk hidup secara bertahap akan layu dan rontok seperti daun yang layu. Zhuawan tentu saja tidak terkecuali. Begitu dia melangkah ke dalam aura kehancuran ini, Zhuawan merasakan kulit di permukaan tubuhnya terus berkerut dan kasar, seolah-olah dia menua. Selanjutnya, kekuatan hidup di dalam tubuhnya secara bertahap terkuras abis. Pengurasan semacam ini bukan karena umur seseorang yang semakin berkurang seiring berjalannya waktu. Sebaliknya, hal ini disebabkan oleh semacam energi kehancuran yang secara paksa menghilangkan kekuatan hidup seseorang, menyebabkannya terus melemah. Alis Zhuawan sedikit menyatu. Kekuatan Yuan dalam tubuhnya melonjak dan beredar, menempel pada permukaan tubuhnya, melawan energi kehancuran ini. Segera, kerutan di permukaan tubuhnya mulai hilang, kembali menjadi halus dan mulus. Tidak jauh di depan, Zhao Yu dan tiga orang lainnya juga mengedarkan Yuan Power mereka, menempelkannya ke permukaan tubuh mereka, membentuk pakaian Yuan Power khusus, menahan korosi energi kehancuran yang mengalir ke arah mereka. Kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk berhati-hati. Binatang buas terpencil di hutan terpencil tidak mudah untuk dihadapi. Kita harus bersembunyi sebanyak mungkin dan berusaha sebaik mungkin untuk tidak berbenturan dengan mereka. Zhao Yu dengan lembut menginstruksikan trio Guo King di belakangnya. Ketiganya secara alami menganggupkan kepala. Langkah kaki mereka sangat ringan, namun kecepatannya tidak lambat. Bagaimanapun, sebagai murid inti dari Sky Capital Peak, budidaya dan kekuatan mereka tidak lemah. Ini tentu saja merupakan tugas yang mudah bagi mereka. 1315 Desolateki semakin kuat. Semuanya, berhati-hatilah. Zhao Yu, yang berjalan di depan, memasang ekspresi muram. Pada saat yang sama, dia mengendalikan teracing bi untuk memperlambat. Zhao Yu, apakah kita belum sampai? Guo King mengeluh. Segera, aku bisa merasakan teracing bi sedang terburu-buru. Ini tandanya dia akan segera menemukan pemilik aroma itu. Zhao Yu berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, Guo King tidak berkata apa-apa lagi dan diam-diam mengikuti dari belakang. Sekitar 10 menit kemudian, auman binatang yang memekakan telinga datang dari dalam hutan lebat. Di saat yang sama, terdengar suara perkelahian. Tra Ching Bi yang memimpin menjadi bersemangat. Dengan suara suosh, ia meningkatkan kecepatannya dan bergegas ke hutan lebat. Ketemu, adik perempuan Chen Sue mungkin ada di depan. Mata Zhao Yu berbinar dan dia dengan cepat bergegas ke depan. Di saat yang sama, dia melambaikan tangan kanannya dan menyimpan Tra Ching Bi. Mereka berempat dengan hati-hati bergerak maju. Raungan binatang buas sebelumnya sangat keras dan jelas. Itu mungkin adalah binatang desolate yang kuat. Tentu saja mereka harus berhati-hati. Bagaimanapun, masih ada kesenjangan antara kekuatan mereka dan kekuatan Muceng Sue. Di depan mereka ada semak belukar. Mereka berempat menyembunyikan auranya dan bersembunyi di semak-semak. Melalui celah di semak-semak, mereka melihat ke sisi lain semak-semak. Mereka melihat di depan semak tersebut terdapat ruang terbuka yang tidak besar dan tidak kecil. Di ruang terbuka, ada seekor binatang aneh berukuran beberapa kaki. Jadi, binatang aneh itu berbentuk seperti harimau dan bulunya memancarkan kilau logam, seolah-olah dia adalah pemimpin sekte besi dan baja. Terlebih lagi, ada dua pasang sayap hitam di punggung binatang aneh itu. Tubuhnya sangat kuat. Saat ia melompat, ia berubah menjadi bayangan hitam ilusi. Sulit untuk melihat sosoknya dengan jelas. Cakarnya terhempas ke udara dan kekuatan yang meletus menyebabkan seluruh ruangan bergetar hebat. Kekuatannya sangat menakutkan. Pada saat ini, Desolatebis yang kuat seperti sambaran petir hitam saat melancarkan serangan brutal terhadap sosok cantik di ruang terbuka. Itu adalah wanita cantik. Kulitnya seputih salju dan matanya seperti air jernih. Saat dia melihat sekeliling, dia memiliki temperamen yang anggun dan mulia yang membuat orang merasa malu dengan inferioritasnya dan tidak berani mencemarkannya. Namun, kesombongan dan kecerdasannya memiliki aura menawan yang membuat seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak terpikat. Kaki gadis itu yang seperti batu giyok telanjang, dan di bawah kaki yang berkilau dan tembus cahaya itu, ada teratai merah subur yang mengambang. Teratai merah menyala dan kulit seputih salju gadis itu membuatnya tampak sangat suci dan murni. Pada saat ini, wanita itu melambaikan tangannya yang seperti batu giyok dan ribuan bunga teratai bermekaran di sekelilingnya. Energi misterius meledak. Binatang buas terpencil yang sedang menyerang segera melambat di wilayah teratai ini. Pada saat kecepatannya menurun, tangan wanita yang seperti batu giyok itu melewatinya. Seolah-olah dia telah berteleportasi, dia tiba di depan binatang buas itu dan dengan lembut menekankan tangannya ke dadanya. Ledakan. Meskipun gerakannya sangat ringan, kekuatan yang keluar darinya sangat menakutkan. Binatang terpencil itu benar-benar meraung dan terbang mundur. Lebih dari 10 meter jauhnya, ia membalik pinggangnya dan mendarat dengan ringan di tanah. Semua rambut di tubuhnya berdiri saat dia menatap wanita itu dengan kilatan tajam di matanya. Itu adalah binatang buas terpencil tingkat 6, si Jin Hu. Aku tidak menyangka kalau saudari junior Chen Sui akan bertemu dengan binatang buas terpencil seperti itu. Cukup merepotkan untuk menghadapinya. Zhao Yu sedikit mengernyit saat dia bergumam dengan suara rendah. Tiga orang lainnya juga menunjukkan ekspresi serius. Namun, sebelum mereka sempat bereaksi, ada suara yang menembus udara yang datang dari ruang kosong. Setelah itu, di belakang wanita di ruang kosong, ada sosok yang bergegas mendekat. Trisula hitam diarahkan ke punggung wanita itu dengan sudut yang rumit. Alis wanita itu sedikit berkerut. Kakinya yang seperti batu giok mengetuk pelan dan teratai merah di bawah kakinya melepaskan bola api. Api ini berubah menjadi kelopak teratai merah dan mengelilingi wanita itu, melindungi bagian dalam dirinya. Peng! Trisula hitam menghantam kelopak api dengan keras dan suara tumpul terdengar. Namun, itu tidak berhasil menembus pertahanan teratai. Saat Trisula hitam menghantam teratai api, wanita itu langsung bergerak. Dengan ketukan kakinya yang seperti batu giok, dia melompat keluar dari teratai merah. Pedang panjang berwarna merah menyala muncul di tangannya yang seperti batu giok dan dia menebasnya. Seketika, api tak berujung keluar dari pedang panjang itu, berubah menjadi naga api yang melesat menuju pemilik Trisula. Deng-deng-deng! Sosok yang memegang Trisula itu mendengus dingin. Dengan ayunan tangan kanannya, arah Trisula berubah dan menabrak naga api. Segera, dia merasakan gelombang udara panas menerpa wajahnya, menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Dia hanya bisa terus mundur, tatapannya muram saat dia menatap wanita di depannya yang dipenuhi api. He he, benar saja, murid langsung dari Akademi Dewa Baik semuanya luar biasa. Gadis kecil, kamu hanyalah kaisar tingkat kelima tetapi kekuatan tempurmu mendekati kaisar tingkat ke-7. Anda sebenarnya mampu menekan saya. Sulit dipercaya. Ini adalah seorang pria berusia tiga puluhan. Wajahnya sehitam arang dan dia tampak galak. Ada bekas luka panjang di kedua sisi mulutnya dan ketika dia tersenyum, dia tampak seperti hantu. Dia sangat ganas dan menakutkan. Orang ini adalah ubur-ubur yaksa, peringkat ke-10 dalam daftar jahat. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan lari ke kedalaman hutan desolate besar karena kamu memiliki binatang buas sebagai temanmu. Binatang buas terpencil itu ganas dan menakutkan. Aku benar-benar tidak tahu mengapa si Jin Hu ini mendengarkan perintahmu. Suara wanita itu seperti suara Oriole saat dia berbicara perlahan. Suaranya sangat jernih dan bergema di ruang terbuka. Saya telah membesarkan si Jin Hu ini sejak ia masih kecil. Ia menganggap saya sebagai induknya dan secara alami ia akan melakukan apapun yang saya katakan. Alasan mengapa saya seperti ikan di air di hutan sunyi besar sebagian karena si Jin Hu ini. Ubur-ubur yaksa mencibir. Menyerang. Saat ubur-ubur yaksa selesai berbicara, empat sosok terbang keluar dari semak-semak di depan mereka. Mereka berempat adalah Zou Yu dan tiga lainnya yang bersembunyi di semak-semak. Saat ubur-ubur yaksa dan Muceng Sui sedang berbicara, itu adalah waktu terbaik untuk menyerang. Namun, saat mereka berempat hendak mendekati ubur-ubur yaksa, benang hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari punggung ubur-ubur yaksa dan langsung membentuk jaring laba-laba hitam yang menyelimuti mereka berempat. Tidak baik. Melihat jaring laba-laba yang masuk, ekspresi keempat orang itu berubah drastis. Mereka ingin mengubah arah, tapi sayangnya sudah terlambat. Jaring laba-laba telah menyelimuti mereka. Mereka berempat ingin melepaskan diri, tetapi mereka menemukan bahwa jaring laba-laba itu sangat kuat. Gelombang gas hijau tua tiba-tiba menyembur keluar dari jaring laba-laba dan menyelimuti mereka berempat. Tidak bagus, itu beracun. Saat gas hijau tua menyebar, Zhaoyu berteriak keras dan buru-buru menahan napas. Namun percuma saja karena gas beracun tersebut mampu dengan paksa masuk ke seluruh titik akupuntur di tubuhnya, menyebabkan dia tidak berdaya dan wajahnya menjadi sepucat salju. Guoqing dan dua lainnya berada dalam situasi yang sama. Tubuh mereka tidak berdaya dan wajah mereka berwarna hijau tua. Mereka hampir kehilangan seluruh kekuatan bertarungnya. Jelas sekali racunnya cukup parah. Janda hitam yang menduduki peringkat ke-11 dalam daftar dosa. Mata Zhaoyu dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan saat dia tanpa sadar berteriak. Oh, reaksi adik kecil ini cukup cepat. Anda mengenali saya begitu cepat. Suara yang memesona dan mematikan terdengar dari bagian lain hutan lebat. Segera, seorang wanita berpakaian kulit hitam dengan sosok yang bahkan lebih menggerahkan dari Guoqing mengayunkan pinggang rampingnya saat dia berjalan mendekat. Sikapnya sangat mempesona dan seluruh tubuhnya memancarkan aura menyihir. Itu benar-benar janda hitam. Guoqing dan dua lainnya kaget dan marah. Mereka tidak menyangka janda hitam akan menyergap mereka di sini. Black Widow, kamu sudah menonton pertunjukannya sampai sekarang. Ubur-ubur Yaksa menyipitkan matanya dan suaranya menjadi sangat tidak bersahabat. Janda hitam tersenyum dan berkata, Bagaimana caraku menonton pertunjukannya? Aku baru saja tiba dan bergegas ke sini. Yaksa, jangan menuduh orang baik. Ubur-ubur Yaksa mendengus dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak ingin berselisih dengan Black Widow karena masalah ini. Bagaimanapun, dia masih perlu bekerja sama dengan Black Widow untuk menghadapi wanita dunia lain ini. Kataku gadis kecil, keempat orang ini harusnya adalah kakak dan adikmu. Jika kamu tidak ingin sesuatu terjadi pada mereka, lebih baik kamu menyerah untuk melawan, jika tidak. Janda hitam perlahan tiba di samping kelompok empat Zhaoyu. Kelima jari tangan kanannya yang putih tiba-tiba tumbuh lima kuku tajam seperti lima duri tajam. Mereka mendarat di wajah Zhaoyu saat dia berbicara dengan cara yang provokatif. Alismu Cheng Sui perlahan menyatu saat dia dengan lembut berkata, Tercelah. Haha, aku suka kalau orang-orang menggunakan kata hina untuk mendeskripsikanku, jadi tentu saja aku hina. Lalu apakah Anda ingin peduli dengan kehidupan keempat orang ini? Janda hitam mengatakan ini saat kelima jarinya perlahan meluncur di wajah Zhaoyu. Seketika, lima bekas darah tertinggal di wajahnya. Adik perempuan Cheng Sui, kamu tidak perlu peduli dengan kami. Kamu pergi dulu dan kembali untuk memberitahu Master Puncak. Jika Master Puncak datang secara pribadi, aku ingin melihat apakah janda hitam dan ubur-ubur Yaksa masih berani. Bertindak sombong ini, meskipun wajah Zhaoyu pucat, keberaniannya tidak kecil saat dia berbicara dengan mu Cheng Sui. Yo, adik laki-laki cukup setia, tapi aku paling benci orang yang setia. Jadi, saya berencana memberi contoh kepada Anda, hei, hei. Mata Black Widow bersinar dengan cahaya dingin. Kelima jarinya tiba-tiba terbuka dan seperti penggiling daging, dia terbang ke leher Zhaoyu, ingin langsung membunuhnya. Wajah Zhaoyu pucat, tapi tidak ada banyak ketakutan di matanya. Sebaliknya, dia sangat tenang. Biarkan dia pergi. Ekspresi mu Cheng Sui sedikit berubah. Kaki gioknya turun dari udara dan dia melangkah ke trate merah, berubah menjadi lampu merah saat dia menyerang Zhaoyu. Namun, ubur-ubur Yaksa dan si Jin Hu secara alami tidak akan membiarkan mu Cheng Sui melakukan apa yang diinginkannya. Satu manusia dan satu binatang, satu di depan dan satu lagi di belakang, mengepung mu Cheng Sui di tengah. Suara siulan liar meledak di udara dan angin kencang bertiup, menciptakan badai mengerikan di ruang terbuka. Ekspresi mu Cheng Sui sedikit berubah. Dia mengangkat tangan gioknya dan menjentikan pedang merah api di tangannya. Api yang tak berujung melonjak, berubah menjadi dua naga api. Satu di depan dan satu di belakang, mereka terbang dan bertabrakan dengan ubur-ubur Yaksa dan si Jin Hu. Hong! Getaran yang sangat mengerikan terdengar di seluruh hutan lebat. Mu Cheng Sui terpaksa mundur beberapa langkah, sementara ubur-ubur Yaksa dan si Jin Hu juga terpaksa mundur selusin langkah. Perbedaan kekuatan antara keduanya langsung terlihat. 1316. Ekspresi janda hitam sedikit berubah. Dia tidak menyangka akan ada seseorang yang sedang menyergap di hutan lebat. Dia tidak menyangka bahwa lima jari yang awalnya menusuk ke arah Zou Yu akan berubah arah dan menembak ke arah bayangan hitam yang bergegas mendekat. Bang! Suara benturan logam yang tajam terdengar di lapangan. Jari-jari Black Widow bertabrakan dengan bayangan hitam, dan percikan api muncul di antara keduanya. Ekspresi janda hitam sedikit berubah. Dia memutar tubuh menawannya dan mundur beberapa langkah. Mata indahnya menjadi sangat serius. Baru saat itulah dia menyadari bahwa penampakan sebenarnya dari bayangan hitam itu sebenarnya adalah pedang perintah Buddha. Permukaan bila perintah Buddha berwarna hitam dan merah. Ki darah dan ki hitam saling terkait. Kelihatannya sangat aneh, dan aura dari pedangnya sangat menakutkan. Siapa ini? Wajah janda hitam menjadi gelap. Dia bisa merasakan pedang perintah Buddha di depannya sangatlah luar biasa, jadi dia sangat waspada. Lagipula, jika pedang perintah Buddha begitu luar biasa, pemiliknya pasti tidak sederhana. Tak jauh dari situ, ubur-ubur Yaksa dan Muceng Sui yang semula bertarung juga melihat ke arah Black Widow. Ketika mereka melihat bila perintah Buddha yang tiba-tiba muncul, wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Rupanya mereka tidak menyangka akan ada seseorang di belakang mereka. Berdebar. 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 Suara langkah kaki yang tajam perlahan terdengar. Segera, sosok tinggi muncul di depan Black Widow dari kedalaman hutan di belakang mereka. Orang ini memiliki rambut panjang hitam merah dan sepasang mata iblis yang juga berwarna hitam merah. Tubuhnya dipenuhi aura setan. Gelombang aura iblis menyebar dan membentuk kekuatan hitam merah di sekelilingnya. Dia terlihat sangat aneh dan kuat. Ini adalah pemuda setan. Menilai dari auranya, dia seharusnya adalah kaisar iblis langit ketiga. Ki iblis yang keluar dari tubuhnya memiliki kekuatan pencegah yang mengejutkan. Pemuda iblis itu perlahan berjalan ke sisi Zhao Yu dan tiga lainnya. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menggenggam gagang pedang perintah Buddha. Segera, di bawah tatapan suram Black Widow, dia memotong jaring laba-laba di Zhao Yu dan tiga lainnya. Terima kasih, saudaraku. Bolehkah aku mengetahui namamu? Setelah jaring laba-laba terputus, Zhao Yu dan tiga lainnya merasa santai. Mereka berulang kali berterima kasih kepada Zouan, dan Zhao Yu bahkan menanyakan namanya. Kalian berempat diracuni. Kalian bisa ke samping dulu. Kalian hanya akan menghalangi jika kalian berdiri di sini. Di dalam pupil hitam dan merah Zouan, hanya ada ketidakpedulian seperti iblis dan tidak ada emosi lain. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, wajah Zhao Yu dan tiga lainnya langsung membeku. Zhao Yu, yang menanyakan pertanyaan itu, tersenyum canggung dan memimpin trio Guo King ke satu sisi. Zouan benar. Mereka berempat telah diracuni oleh Black Widow. Meskipun hidup mereka tidak dalam bahaya karena mereka adalah kultifator alam kaisar, mereka tidak akan dapat menggunakan banyak kekuatan mereka. Orang ini sangat mendominasi. Berjalan ke tepi pohon tandus di tepi ruang terbuka, Guo King berkata dengan marah dengan sedikit ketidakpuasan. Namun, Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, saudara ini adalah seorang kultifator iblis. Umumnya, para kultifator iblis sangat dingin dan egois. Sikap seperti ini sangat normal. Pada saat ini, mata indah Mu Cheng Sui juga tertuju pada pemuda iblis yang tiba-tiba muncul. Matanya dipenuhi kebingungan, keraguan, dan beberapa emosi. Dia tidak tahu kenapa, tapi pemuda iblis di depannya memberinya perasaan yang sangat familiar. Meskipun dia belum pernah melihat wajah pemuda di depannya, perasaan familiar itu datang dari lubuk hatinya. Seolah-olah dia sudah lama mengenal pemuda ini. Apakah ini ilusi? Mu Cheng Sui bergumam dengan suara rendah. Segera setelah itu, dia terkejut saat mengetahui bahwa pemuda iblis itu perlahan menoleh. Sepasang mata hitam dan merah dingin itu menatap Mu Cheng Sui. Lalu, keduanya saling memandang. Segera setelah itu, Mu Cheng Sui terkejut saat mengetahui bahwa rasa dingin di mata pemuda iblis itu seperti es dan salju yang mencair, perlahan-lahan mencair. Di mata dingin itu, sedikit kelembutan muncul untuk pertama kalinya. Bahkan sudut mulut pemuda itu terangkat lembut. Pada saat ini, seorang pemuda iblis yang sedingin iblis mengungkapkan senyuman lembut. Mu Cheng Sui linglung dan hatinya sedikit kacau. Orang ini sedang melihat adik perempuan junior Chen Sui. Sial, sepertinya dia menyelamatkan kita karena adik perempuan junior Chen Sui. Tidak jauh dari situ, Zhao Yu secara alami melihat pemandangan ini dan mengerutkan kening. Jadi dia bejat. Guo King berkata dengan suara rendah. Dia juga agak tidak puas. Namun, meski mereka berempat tidak puas, mereka tidak berani menunjukkannya. Bagaimanapun juga, pemuda iblis di depan mereka telah menyelamatkan nyawa mereka. Mereka bukanlah tipe orang yang membalas kebaikan dengan tidak berterima kasih. Siapa kamu? Suara Black Widow perlahan berubah menjadi dingin. Pemuda iblis di depannya hanyalah kaisar iblis tingkat ketiga, tapi dia terpaksa mundur olehnya. Ini membuatnya semakin merasa malu. Bagaimanapun, dia berada di peringkat ke-11 dalam daftar dosa dan budidayanya juga berada di alam kaisar tingkat ke-6. Kekuatan bertarungnya hanya sedikit lebih lemah dari ubur-ubur yaksa. Meskipun kekuatan bertarung kaisar iblis jauh lebih kuat daripada ahli alam kaisar biasa, dia tiga tingkat lebih tinggi dari pemuda iblis di depannya. Jika mereka bertarung, dia secara alami akan menekan pemuda iblis di depannya. Janda hitam, apakah kamu tidak terlalu berhati-hati? Kaisar iblis tingkat ketiga sebenarnya bisa membuatmu takut. Ubur-ubur yaksa mendengus dingin. Wajahnya agak jelek dan nadanya agak tidak sopan. Mendengar ini, mata Black Widow menjadi semakin tidak senang. Dia berkata dengan dingin, jangan khawatir, dia hanyalah kaisar iblis tingkat ketiga. Aku masih bisa membunuhnya. Hasilnya akan sama. Setelah mengatakan itu, kaki Black Widow menginjak tanah. Seperti sambaran petir hitam, dia langsung menuju ke arah Zwawen. Pada saat dia menyapu, ujung jari Black Widow tumbuh dari bilah jari yang panjangnya beberapa kali. Cahayanya sangat dingin dan mengancam. Hati-hati, Black Widow suka diam-diam memuntahkan jaring laba-laba di tubuhnya. Jangan tertipu olehnya. Saat Black Widow pindah, Muceng Swee tidak bisa tidak mengingatkannya. Saat dia bereaksi, bekas warna merah muncul di wajahnya. Dia tidak tahu kenapa, tapi mulai sekarang, dia memiliki sedikit kekhawatiran terhadap pemuda iblis di depannya. Perasaan ini sangat tidak bisa dijelaskan. Kamu masih punya waktu untuk mengingatkan orang lain. Sebaiknya kau jaga dirimu dulu. Ubur-ubur yaksa mendengus dingin dan peluit tajam keluar dari mulutnya. Si Jin Hu di sisi lain meraum dan sepasang sayapnya yang seperti baja mengepak, dengan cepat terbang menuju punggung Muceng Swee. Ubur-ubur yaksa memegang trisulanya dan menyerang Muceng Swee tanpa sopan santun. Benar-benar orang yang tercela. Tingkat kultivasinya lebih tinggi daripada adik perempuan junior Chen Swee, tapi dia memilih untuk menindasnya dengan angka. Tercela dan tak tahu malu. Melihat adegan ini, Guo King berseru. Nyah yang penuh naik turun, membentuk lengkungan yang memikat. Ubur-ubur yaksa tentu saja tidak peduli dengan kecaman Guo King. Dengan kepribadiannya, dia akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Menindasnya dengan angka bukanlah apa-apa baginya. Muceng Swee tidak takut sama sekali. Tangan kanannya mengencangkan pedang api merah dan dengan jentikan, nyala api yang mengerikan menyebar. Itu berubah menjadi busur api berbentuk bulan sabit yang terbang ke arah ubur-ubur yaksa di depannya. Di saat yang sama, teratai merah di bawah kakinya mulai berputar. Teratai api mekar di permukaannya dan terbang ke arah si Jin Hu di belakangnya. Hong, Hong, Hong. Mereka bertiga langsung terlibat pertarungan hebat. Gelombang udara dan tekanan yang mengerikan menyebar ke seluruh ruangan, menyebabkan seluruh hutan bergetar. Pada saat yang sama, janda hitam di sisi lain sudah mendekati Zuawen. Tangannya terpotong dan sebilah jari muncul di ujung jarinya. Itu menciptakan sepuluh tanda di udara dan mengepung Zuawen dengan ganas. Suara robekan yang tajam dan cahaya dingin yang menyilaukan terdengar pada saat yang bersamaan. Namun, Zuawen tidak mengungkapkan banyak ekspresi aneh. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan pedang pembantaian iblis di tangannya menebas, melepaskan gelombang energi darah. Kehancuran yang menghancurkan kehidupan. Energi darah yang menakutkan itu terus menggeliat, berubah menjadi bayangan pedang raksasa berwarna darah. Ia membubung ke langit dan menerobos udara, menebas di depan Black Widow. Peng! 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 Bayangan pedang itu berbenturan dengan bilah jari dan percikan api yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Janda hitam sedikit mengernyitkan alisnya ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa menembus bayangan pedang di depannya. Kamu punya beberapa kemampuan, tapi itu saja. Jarak antara kamu dan aku terlalu besar. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa menghentikanku. Janda hitam mengjilat bibirnya. Benang sutra hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari bilah jari di ujung jarinya. Benang sutra ini tersapu dengan cara yang rumit, membentuk jaring laba-laba besar dan langsung menenggelamkan bayangan pedang berwarna darah. Melihat jaring laba-laba yang terus menyapu, Zua Wen sedikit mengernyit. Aura iblis yang tak ada habisnya menyembur keluar dari tubuhnya. Pedang pembantai iblis menebas lagi, dan kekuatan keinginan dunia sekuler menyembur keluar. Dunia sekuler yang kacau. Niat dunia sekuler memenuhi udara, menyebabkan orang-orang terjerumus ke dalam dunia sekuler. Bahkan mata Black Widow mulai kabur saat dia merasakan maksud dunia sekuler. Namun, itu hanya sesaat. Namun, momen ini sudah cukup. Zua Wen melompat, mengangkat pedang pembantai iblis di atas kepalanya, dan menggunakan gerakan ketiga, menahan. Dalam kehampaan di belakangnya, kata, Restrain, dan Restrain, muncul. Kekuatan penyegel menyelimuti Black Widow, menyebabkan dia membeku di tempat. Teknik pedang macam apa ini? Janda hitam secara alami merasa bahwa dia tidak bisa bergerak. Dia menjerit, dan bayangan hitam muncul dari antara alisnya, menghalangi serangan Zua Wen. Dentang. Zua Wen menghantam bayangan hitam itu dengan keras. Dia merasa seperti menabrak dinding logam. Setelah ledakan bunga api, dia terlempar mundur puluhan langkah karena mundurnya. Armor Jiwa. Zua Wen menyipitkan matanya dan melihat bayangan hitam itu. Baru saat itulah dia menyadari penampakan aslinya. Itu adalah seekor laba-laba besar dengan delapan kaki. Laba-laba itu berwarna hitam pekat dan berkilau, seperti baju besi hitam pekat. Di perut laba-laba, ada bulu hitam lebat. Kelihatannya menjijikan. Hati-hati, ini adalah jiwa armor janda hitam. Laba-laba berbisa berkaki delapan. Seluruh tubuhnya dipenuhi racun. Jika kaisar bela diri tingkat menengah diracuni, dia tidak akan berdaya dan bergantung pada belas kasihan orang lain. Zhao Yu mengingatkan dengan keras dari belakang. Zua Wen mengangguk, tapi matanya tertuju pada laba-laba berbisa berkaki delapan. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan aura iblis memancar keluar. Pedang pembantai iblis menebas lagi, dan bayangan pedang besar turun dari langit. Merasa. 1317 Kecepatan laba-laba beracun berkaki delapan sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia telah tiba di depan Zua Wen. Delapan kakinya seperti baja saat mereka dengan kejam menabrak Zua Wen dengan tujuan untuk menghancurkannya sepenuhnya. Bang! Pedang iblis pembantaian menebas dan menghantam salah satu kakinya dengan keras. Segera setelah itu, Zua Wen terkejut saat mengetahui bahwa persendian laba-laba beracun berkaki delapan sangat keras. Seolah-olah dia telah menebas pilar logam, bukan kakinya. Suosh, suosh, suosh. Pada saat yang sama, tujuh kaki lainnya dari laba-laba beracun berkaki delapan bergegas mendekat dan menutup lingkungan Zua Wen dari tujuh arah berbeda. Zua Wen sedikit mengernyitkan alisnya. Dia mengambil satu langkah dan memutar pinggangnya, menyebabkan angin iblis yang kuat menyapu sekelilingnya. Selanjutnya, pedang iblis pembantaian bergoyang bersama tubuhnya dan menebas secara horizontal. Itu terus-menerus menabrak tujuh kaki yang bergegas, menyebabkan suara benturan logam terdengar terus-menerus. Tujuh kekuatan kuat disalurkan, menyebabkan Zua Wen mengerang teredam. Namun, dia mengandalkan tujuh kekuatan yang bangkit kembali ini untuk mengambil langkah mundur dan mundur secara eksplosif. Astaga! Laba-laba beracun berkaki delapan itu sangat licik. Begitu Zua Wen mundur, tiba-tiba ia mengeluarkan semburan racun hijau tua dari mulutnya. Itu langsung menyelimuti Zua Wen. Racun ini sangat korosif, menyebabkan gumpalan asap putih keluar ke udara. Kelihatannya sangat menakutkan. Sembilan api-api karma. Mata Zua Wen menyipit saat gelombang api sembilan warna menyembur keluar dari tubuhnya. Udara di sekitarnya segera menjadi sangat panas. Racun yang disemprotkan ke permukaan api sembilan warna segera mengeluarkan suara mendesis. Itu benar-benar terbakar habis karena panas yang menyengat. Api macam apa ini? Mengapa suhunya begitu tinggi? Mata indah janda hitam menyipit saat dia menatap sembilan jenis api yang mengelilingi Zua Wen dengan kaget. Laba-laba beracun berkaki delapan juga menatap sembilan api karma api dengan rasa takut. Sembilan api-api karma adalah api surgawi yang dibentuk oleh perpaduan sembilan jenis api bumi. Meskipun kekuatannya mungkin tidak sebanding dengan api surgawi yang lahir di dunia, namun kekuatannya jauh lebih kuat daripada api bumi. Laba-laba beracun berkaki delapan pada awalnya adalah spesies yang lebih takut pada api. Oleh karena itu, setelah melihat api surgawi, ia sedikit takut. Melihat penampakan laba-laba beracun berkaki delapan, mata Zua Wen berbinar. Dia segera melambaikan lengan bajunya dan mata Buddha yang tersembunyi di tubuhnya segera muncul. Itu adalah avatar Buddha Zua Wen yang diselimuti cahaya kemasan. Begitu avatar Buddha itu muncul, dia mengambil satu langkah ke depan dan melompat ke tubuh laba-laba berbisa berkaki delapan dengan sembilan api karma api. Dia melontarkan pukulan dan sembilan api karma api yang mengerikan itu meledak dan menghantam laba-laba berbisa berkaki delapan dengan keras. Aduh! Sembilan api karma api tampaknya merupakan lawan alami bagi laba-laba beracun berkaki delapan. Tinju kanan yang terbungkus api menghantam permukaan tubuh laba-laba beracun berkaki delapan dan langsung menembus karapas keras di punggung laba-laba. Darah hijau mengalir keluar dan memercik ke wajah Zua Wen. Apa? Avatar eksternal? Black Widow jelas tidak menyangka Zua Wen memiliki avatar Buddha. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kamu tidak punya waktu untuk terkejut. Suara dingin terdengar. Segera, Demonic Zua Wen muncul di depan Black Widow dan menebas dengan pedangnya. Demonic T memenuhi langit. Black Widow buru-buru menangkisnya. Sepuluh bilah jari menari-nari di tangannya, mengeluarkan jejak yang sangat aneh saat mereka menghantam pedang pembantaian iblis. Namun, karena Demonic Dao Zua Wen telah mengambil inisiatif, Black Widow terpaksa mundur beberapa langkah. Tentu saja, Demonic Dao Zua Wen terpaksa mundur beberapa langkah. Bagaimanapun, ada perbedaan tiga bidang kecil di antara keduanya. Meskipun Demonic Zua Wen adalah kaisar iblis dengan kekuatan tempur yang mengerikan, ia tidak dapat menutupi perbedaan besar di dunia nyata. Saya pikir Anda sedang mendekati kematian. Janda hitam sangat marah. Dia adalah ahli realam kaisar tingkat ke-6. Meskipun dia adalah kaisar iblis, dia sebenarnya menderita kerugian di tangan ahli alam kaisar tingkat ke-3. Baginya, ini merupakan penghinaan mutlak. Oleh karena itu, Black Widow tidak menahan diri lagi. 10 Kejahatan Pembunuhan Tertinggi Janda hitam itu berteriak pelan dan melompat. Bilah jari di 10 jarinya meninggalkan tangannya dan berubah menjadi 10 bilah hitam tipis yang panjangnya beberapa kaki. Aura mengerikan yang mengerikan menyembur keluar dari bilah hitam tipis itu, menyebabkan tekanan di seluruh tempat menjadi sangat padat. Seolah-olah banyak gunung yang runtuh. 10 pedang hitam tipis berputar di sekitar Zua Wen. Ki yang tidak menyenangkan memenuhi langit. Ominos Ki yang menakutkan membentuk bayangan pedang yang menakutkan. Dengan Zua Wen sebagai pusat gempa, Ki yang tidak menyenangkan memenuhi area sekitar Zua Wen. Bayangan pedang hitam itu seperti awan hitam dan mewarnai area sekitar Zua Wen menjadi gelap. Astaga! Black Widow bagaikan hantu di dalam Ominos Ki yang mengepul. Kecepatannya sangat cepat bahkan Zua Wen tidak dapat melihatnya dengan jelas. Bang! Tiba-tiba, terdengar suara menusuk di belakangnya. Yang terjadi selanjutnya adalah suara tajam dari udara yang terkoyak. Seolah-olah pedang yang tiada taranya telah membelah kehampaan. Zua Wen menghentakkan kakinya, dan pedang pembantaian iblis di tangan kanannya berputar, sebelum menebas di belakangnya. Dengan suara, ding, dia bisa merasakan suara benturan logam yang sangat berat yang dipancarkan dari pedang pembantaian iblis, yang disertai dengan banyak percikan api yang keluar. Deng! Di bawah kekuatan rebound ini, Zua Wen mau tidak mau mundur beberapa langkah. Segera setelah itu, dia melihat janda hitam itu dengan dingin menatapnya dengan pisau hitam tipis di tangannya. Mati! Zua Wen berteriak dengan dingin dan menebas dengan pedang pembantaian iblis sekali lagi. Demoniki yang mengepul diluncurkan. Namun, janda hitam hanya mencibir. Saat pedang pembantaian iblis menebas di depannya, 10 bila hitam tipis di sekitarnya yang dipenuhi dengan Ki yang menyedihkan ditembakkan satu demi satu dan membombardir pedang pembantaian iblis, menyebabkan Zua Wen terus mundur. 10 kejahatan bunuh, akulah rajanya. Di sini, akulah raja yang mutlak. Kamu pasti akan mati. Janda hitam mencibir. Sosoknya seperti kilat saat dia memasuki bayangan pedang Ki yang tidak menyenangkan. Ketika dia muncul kembali, dia berdiri di belakang Zua Wen. Pedang hitam tipisnya menembus jantung hitam Zua Wen. Zua Wen menahan serangan 10 pedang tipis di depannya. Dia tidak menyangka Black Widow datang dari belakang. Karena lengah, pedang hitam tipis itu menembus bahunya. Darah segar muncrat dan mewarnai rambut dan kerah Zua Wen menjadi merah. Astaga! Astaga! Janda hitam sangat licik. Dengan bantuan 10 kejahatan bunuh, dia terus berpindah-pindah. Jika Zua Wen menunjukkan kekurangannya, dia akan menyerang tanpa ragu-ragu. Pedang hitam tipis di tangannya seperti ular berbisa. Setiap saat, itu akan meninggalkan luka parah di tubuh Zua Wen. Untungnya, reaksi Zua Wen cukup cepat. Setiap saat, dia menghindari pukulan di tempat yang vital. Dia hanya mengalami luka ringan. Namun, dia juga tahu jika ini terus berlanjut, dia pasti akan kelelahan sampai mati oleh Black Widow. Sudah berakhir. Ini pembunuhan 10 kejahatan janda hitam. Pemuda iblis ini dalam bahaya. Tidak jauh dari situ, ekspresi Zhao Yu dan tiga lainnya jelek. Melalui aura mengerikan itu, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa Zua Wen sedang dipimpin oleh janda hitam. Luka terus-menerus muncul di tubuhnya saat darah segar mengalir, memberinya penampilan yang sangat menyedihkan. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung sepuasnya. Iblis Zua Wen menarik napas dalam-dalam. Tatapannya masih dingin dan tanpa emosi. Dia dengan acu-ta-acu memandang Black Widow, yang sedang menatapnya seperti seekor harimau yang mengawasi mangsanya. Matanya sedikit menyipit saat tubuhnya mulai mengedarkan Demon Battle Art. Ledakan. Kaki Zua Wen melesat seperti bola meriam. Di bawah kakinya, dia tanpa rasa takut menghadapi Black Widow. Kamu mendekati kematian. Janda hitam mencibir. Dia mengendalikan 10 bilah hitam tipis dan mengepung Zua Wen. Pada saat yang sama, dia mengikuti di belakang pedang hitam tipis itu seperti hantu, diam-diam menunggu kesempatan untuk menyerang. Mata Zua Wen dipenuhi dengan tekad saat niat bertarungnya melonjak. Demon Battle Art menekankan kata, pertempuran. Bertarung tanpa rasa takut dan menghadapi kematian dengan keseimbangan batin. Hem, kekuatan tempur orang ini sepertinya meningkat. Tiba-tiba, pupil Black Widow mengecil. Dia menemukan bahwa kekuatan bertarung Zua Wen saat ini sebenarnya sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Awalnya, dia benar-benar tidak berdaya melawan 10 bilah tipis itu, tapi sekarang, keduanya benar-benar seimbang. Bertarung. Zua Wen meraung marah. Tiba-tiba, aura iblis yang tak ada habisnya keluar dari tubuhnya. Di atas kepalanya, tanpa sadar awan iblis yang sangat padat telah berkumpul. Aura iblis yang lebih menakutkan keluar dari tubuh Zua Wen. Di saat yang sama, aura Zua Wen naik dan membubung ke langit. Awan iblis menjadi semakin tebal seolah-olah telah terwujud. Bayangan iblis yang menakutkan muncul di dalam awan iblis dan muncul di belakang Zua Wen. Orang ini, akan menerobos. Gelombang aura iblis menyembur keluar, menyebabkan Black Widow, yang hendak mendekat, menjadi kaku dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Bertarung, bertarung, bertarung. Zua Wen meraung marah sambil mengayunkan pedang pembantai iblis terus-menerus. Aura setan memenuhi langit. Sepuluh bilah hitam tipis yang mengelilinginya langsung terhempas oleh serangan gila itu. Orang ini benar-benar maju ke kaisar iblis langit keempat di tengah pertempuran. Sungguh aneh. Zao Yu dan tiga lainnya tercengang saat mereka menatap punggung Zua Wen. Mulut mereka ternganga karena tidak tahu harus berkata apa. Ledakan, ledakan, Penghancuran Kehidupan. Zua Wen menggunakan penghancuran kehidupan sekali lagi. Aura iblis yang mengerikan itu menggeliat dan membentuk bayangan pedang yang menakutkan. Setelah maju ke kaisar iblis langit keempat, penghancuran kehidupan yang dia gunakan sangatlah menakutkan. Cincin aura tak menyenangkan yang dibentuk oleh pembunuhan absolut sepuluh kejahatan langsung hancur. Sepuluh bilah hitam tipis juga terhempas dan kilau di permukaannya menjadi lebih redup. Brengsek. Janda hitam itu mengumpat dengan suara pelan sambil mundur dengan cepat. Dia tidak menyangka pemuda iblis di depannya akan benar-benar membuat terobosan saat ini. Terlebih lagi, peningkatan kekuatan bertarungnya setelah terobosannya tidak hanya sedikit, tetapi telah terjadi perubahan kualitatif. Sebuah kekuatan yang kuat meletus saat rambut Zua Wen berkibar tertiup angin. Dia maju selangkah dan menggunakan segel penghancur kehidupan. Kekuatan penyegelan yang kuat mengunci Black Widow dengan kuat, menyebabkan tubuhnya menjadi kaku dan langkah mundurnya terhenti. Astaga! Dalam sekejap, Zua Wen muncul di depan Black Widow. Dia menebas dengan pedangnya dan bayangan iblis di belakangnya menjadi lebih padat seolah-olah akan menembus udara. Janda hitam tidak berdaya. Dia melambaikan tangannya dan sepuluh bilah hitam tipis yang terhempas berubah kembali menjadi sepuluh bilah jari yang menyambar Zua Wen. Yang paling. Pedang pembantaian iblis menghantam sepuluh bilah jari. Pada awalnya, itu lamban. Kemudian, tanpa ragu-ragu, ia memotong sepuluh bilah jari dan memotongnya menjadi dua. Engah! 1318. Jeritan yang mengental darah terdengar. Tanpa disadari, tangan kanan Black Widow telah menghalangi celah di antara kedua alisnya. Pedang pembantaian iblis melintas, dan lengan kanannya langsung terpotong. Zua Wen sedikit mengernyit. Tangan kanannya membentuk telapak tangan dan tiba-tiba meledak, menghantam perut Black Widow dengan keras. Kekuatan tumbukan yang mengerikan menyebar, menyebabkan janda hitam memuntahkan seteguk darah dan terlempar. Dia menabrak tanah dengan keras, menyebabkan debu memenuhi udara. Sebuah kawah besar sebenarnya telah pecah. Bang! Saat Black Widow terlempar, sosok lainnya terlempar dan mendarat tidak jauh dari Black Widow. Sekilas, sosok yang dikirim terbang adalah ubur-ubur yaksa yang sedang melawan Muceng Sui. Jelas sekali, ubur-ubur yaksa bukanlah tandingan Muceng Sui dan telah dikalahkan. Tidak lama setelah ubur-ubur yaksa berhasil diusir, Zua Wen dari agama Buddha melambaikan tangan kanannya dan sembilan api-api karma menyembur keluar. Laba-laba beracun berkaki delapan menjerit dan berubah menjadi cahaya hitam yang menembus dahi Black Widow. Sial, siapa kamu? Ubur-ubur yaksa membantu Black Widow berdiri dan menatap Zua Wen dari Demonik Dao. Zua Wen mengabaikan ubur-ubur yaksa. Dia melangkah keluar dan menggunakan segel pantang. Sebuah kekuatan pembatas membekukan mereka berdua di tempatnya. Tidak jauh dari situ, Muceng Sui melesat dengan pemahaman diam-diam. Dengan jentikan jarinya, teratai merah di bawah kakinya terbelah menjadi kelopak, membentuk rantai api yang mengikat ubur-ubur yaksa dan janda hitam. Suara mendesing. Setelah melakukan ini, Muceng Sui mendorong tanah dan tiba di samping Zhao Yu dan tiga lainnya. Setelah memastikan racun di tubuh mereka tidak terlalu dalam, kekhawatiran di mata indahnya berkurang secara signifikan. Ini penawarnya, ambillah dan itu seharusnya bisa menghilangkan racun di tubuhmu. Setelah mengatakan ini, Muceng Sui melambaikan tangannya dan mengeluarkan botol giok. Dia menyerahkannya kepada Zhao Yu dan yang lainnya. Setelah melakukan semua ini, sepasang mata berair tertuju pada Zua Wen. Dia berkata dengan acu tak acu, Tuan muda, terima kasih atas bantuan Anda kali ini. Saya ingin tahu apakah Anda dapat memberi tahu saya nama Anda. Zua Wen terkejut dan segera teringat bahwa dia telah menggunakan teknik seratus transformasi untuk mengubah penampilannya. Dia secara bertahap merasa lega. Bagaimanapun, teknik seratus transformasi tidak hanya mengubah penampilannya, tetapi juga auranya. Tidak heran Muceng Sui tidak mengenalinya. Bagaimana racun dingin di tubuhmu? Zua Wen berjalan perlahan menuju Muceng Sui dan bertanya sambil tersenyum. Ledakan. Namun, ketika Zua Wen baru saja mengambil beberapa langkah, sebuah bola ringan jatuh di depan kakinya. Muceng Sui menatap Zua Wen dengan wajah dingin dan berkata dengan suara yang dalam, Bagaimana kamu tahu ini? Siapa kamu? Saat ini, Muceng Sui terkejut dan marah. Tidak banyak orang yang mengetahui tentang racun dingin di tubuhnya. Selain Penatua Kiyu dan Master Sekte dari Sekte Surga Terbakar, hanya Zua Wen, yang dia pikirkan siang dan malam, yang mengetahuinya. Namun, dia tidak mengenal pemuda iblis di depannya ini. Dia bahkan belum pernah melihatnya sebelumnya. Bagaimana mungkin Muceng Sui tidak terkejut atau marah ketika dia mengetahui tentang racun dingin di tubuhnya? Zua Wen tersenyum tipis. Saat dia hendak berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah. Bukan hanya dia, tapi ekspresi dingin Muceng Sui juga sedikit berubah. Suara mendesing. Segera setelah itu, keduanya tiba-tiba mundur ke samping. Saat mereka mundur, tanah tempat mereka berdiri mulai menggeliat. Segera setelah itu, getaran yang mengerikan terasa. Kemudian, sebuah telapak tangan besar mengjulang ke langit dari bawah. Benda apa ini? Wajah Zou Yu dan tiga orang lainnya sedikit berubah saat mereka melihat telapak tangan besar itu dengan takjub. Begitu telapak tangan yang tidak bisa dijelaskan muncul, ia menyapu ubur-ubur yaksa dan janda hitam. Kemudian, ia meraih telapak tangan mereka dan menjulurkannya ke langit. Zou Wen mengangkat kepalanya. Segera setelah itu, dia melihat sesosok tubuh perlahan berjalan dari atas tangan raksasa itu. Itu adalah seorang pria yang agak muda. Ada simbol hitam di antara alisnya. Wajahnya sangat putih, membuatnya terlihat agak aneh. Cek cek, ubur-ubur yaksa dan janda hitam, bagaimana kalian berdua bisa berakhir seperti ini? Kamu sungguh menyedihkan. Pemuda itu melompat ke telapak tangan besar itu. Matanya tertuju pada ubur-ubur yaksa dan janda hitam, dan sudut mulutnya menunjukkan sedikit ejekan. Jiu Xiao, bagaimana kamu muncul di sini? Melihat pemuda jahat di depannya, mata ubur-ubur yaksa sedikit tidak wajar saat dia bertanya dengan acuh-ta'acuh. Saya kebetulan lewat. Jiu Xiao tersenyum tipis. Lalu, matanya tertuju pada Mu Cheng Sui di bawah. Matanya menunjukkan sedikit keterkejutan, namun dia tersenyum dan berkata, sungguh kecantikan yang anggun dan halus. Aku belum pernah melihat kecantikan seperti itu sebelumnya. Cantik, kenapa kamu tidak mengikutiku? Aku, Jiu Xiao, akan membiarkanmu menikmati berkah dari seorang pria. He he. Kata-kata Jiu Xiao sangat lancang, dan bahkan ada sedikit kesembronoan di dalamnya. Hal ini membuatnya sedikit mengernyit, dan matanya menjadi lebih dingin. Orang ini bernama Jiu Xiao. Mungkinkah Jiu Xiao, yang berada di peringkat ke-9 dalam peringkat jahat? Kudengar Jiu Xiao melakukan segala jenis kejahatan dan sangat bejat. Yang paling dia suka lakukan adalah pemerkosaan dan penjarahan. Di alam neder ilahi, dia adalah eksistensi yang membuat orang gemetar ketakutan. Wajah Zhao Yu sedikit jelek saat dia berkata. Jiu Xiao terkekeh dan menjilat bibirnya. Dia menatap Mu Cheng Sui dan berkata, Cantik, bukankah saranku bagus? Ikuti saya dan saya akan membiarkan Anda menikmati perasaan terbaik di dunia. He he, tidak ada hal baik yang keluar dari mulut anjing. Tutup mulut anjingmu. Suara dingin terdengar, menyebabkan wajah Jiu Xiao menjadi kaku. Kemudian, tatapannya sedikit bergeser dan mendarat pada pemuda iblis tidak jauh darimu Cheng Sui, yang seluruh tubuhnya dipenuhi energi iblis. Apa yang baru saja Anda katakan? Apakah kamu berani mengatakannya lagi? Jiu Xiao menyipitkan matanya, dan suaranya menjadi agak tidak bersahabat. Zua Wen tersenyum dan berkata dengan dingin, Sepertinya kamu memiliki pemahaman yang jelas tentang identitasmu sendiri. Kamu sebenarnya ingin aku mengatakannya lagi? Apakah ini kebiasaan seekor anjing? Retakan. Jiu Xiao mengepalkan tangannya dan menatap Zua Wen sambil berkata, Kamu sangat baik. Aku, Jiu Xiao, tidak pernah tertarik pada laki-laki. Tapi sekarang setelah kamu berhasil membuatku marah, aku tidak berencana membunuhmu secara langsung. Aku ingin kamu menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian, dan memohon padaku untuk membunuhmu. Kemudian, tangan kanan Jiu Xiao menekan ke bawah, dan belenggu ubur-ubur yaksa serta janda hitam segera terlepas. Pada saat yang sama, telapak tangan besar keluar dari tanah seperti awan hitam besar, perlahan turun, dan dengan kejam menghancurkan Zua Wen. Jiu Xiao adalah ahli peringkat ke-9 dalam daftar dosa, dan budidayanya berada di alam kaisar tingkat ke-7. Kamu bukan tandingannya, biarkan aku yang melakukannya. Mu Cheng Sui berbisik kepada Zua Wen. Saat dia hendak bergegas maju, Zua Wen menghentikannya. Kemudian, dia berkata dengan dingin dan angkuh, Wanita, hari ini dia memfitnahmu. Aku sendiri yang akan memenggal kepalanya untukmu. Serahkan orang ini padaku. Mendengar kata-kata Zua Wen yang dingin dan arogan, mata indah Mu Cheng Sui menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia tidak tahu kenapa, tapi saat dia melihat pemuda iblis di depannya, dia teringat akan sosok yang tak terlupakan itu. Sosok itu juga seorang pria yang sangat keras kepala. Meskipun dia tidak cukup kuat saat itu, dia tetap mengatakan bahwa dia akan menikahinya dengan adil, dan bahkan memetik awan dari sembilan langit untuknya. Memikirkan sosok itu, bibir Mu Cheng Sui membentuk senyuman. Senyumannya begitu menawan sehingga seolah-olah dunia menjadi lebih cerah. Bahkan Zua Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dengan bingung. Suara mendesing. Namun, Zua Wen dengan cepat sadar kembali. Dia menebaskan pedang iblis pembantaian di tangannya, dan pedang itu mendarat dengan keras di tangan raksasa itu. Segera, tangan raksasa itu dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya oleh pedangnya. Kamu cukup mampu. Namun, kamu hanyalah kaisar iblis tingkat keempat. Beraninya kamu mengatakan bahwa kamu akan mengambil kepalaku. Kamu hanya mendekati kematian. Wajah Jiuxiao penuh dengan penghinaan. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan sembilan awan menyembur keluar dari tubuhnya. Jiuxiao menginjak awan, dan kecepatannya secepat kilat. Itu sangat cepat sehingga hanya bayangannya yang bisa dilihat. Ledakan. Sembilan awan menyapu, dan kemudian bayangan muncul di belakang Zua Wen. Jiuxiao membanting telapak tangannya ke punggung Zua Wen. Kontrol kelahiran. Zua Wen meraung pelan saat dia menyelimuti seluruh tubuhnya dengan kekuatan segel pantang. Jiuxiao, yang muncul di belakangnya, tiba-tiba menghentikan langkahnya. Zua Wen mengayunkan tangan kanannya saat pedang pembantaian iblis mengiris udara, bersiul saat menebas ke arah Jiuxiao. Kamu cukup mampu. Jiuxiao menyipitkan matanya, dan tangan kanannya bergetar. Segera, dia melepaskan diri dari perasaan di penjara. Kemudian, dia menginjak awan dan menghilang di belakang Zua Wen. Tebasan Zua Wen menghantam udara kosong. Sangat cepat. Setelah melewatkan serangannya, Zua Wen mundur beberapa langkah. Pedang iblis pembantaian mengelilingi tubuhnya, dan dia selalu waspada. Ku bilang, kamu mencari di mana? Suara acuh tak acuh terdengar. Segera setelah itu, Zua Wen merasakan sakit di punggungnya. Telapak tangan putih pucat menghantam punggungnya dengan kejam. Segera setelah itu, dia memuntahkan seteguk darah dan mundur puluhan langkah. Kamu benar-benar membosankan. Kamu ingin mengambil kepalaku. Kataku, sebelum kamu berbicara besar, sebaiknya kamu mempertimbangkan kekuatanmu sendiri terlebih dahulu. Jiu Xiao sama-samar melirik ke arah Zua Wen dari Dao Iblis yang sedang mundur, lalu berkata kepada ubur-ubur yaksa dan janda hitam di dekatnya, berapa lama kalian berdua akan menonton pertunjukan itu? Bergulinglah ke sini dan singkirkan bocah ini. Aku masih ingin untuk mendekati keindahan itu. Setelah mengatakan itu, Jiu Xiao menatap Muceng Sui, yang tidak jauh darinya, dengan sedikit nafsu di matanya. Ubur-ubur yaksa dan janda hitam saling memandang. Meskipun mereka tidak senang dengan perasaan di perintah, mereka tidak berani melanggar perintah Jiu Xiao. Karena mereka tidak bisa membangkang, mereka dengan sendirinya menerimanya. Pria tercelah, kamu memotong lenganku. Akan kutunjukkan padamu. Black Widow memimpin dan segera menggunakan pelindung jiwanya, laba-laba beracun berkaki delapan. Ubur-ubur yaksa mengikuti dari belakang, memegang trisula hitam. Dia juga memanggil si Jin Hu, yang tidak jauh dari situ, untuk menyerang Zua Wen bersama-sama. Zua Wen baru saja menstabilkan darah mendidih di tubuhnya ketika dia melihat ubur-ubur yaksa dan janda hitam. Tatapannya berubah suram. Bagaimanapun, di mendau dopelganger bukanlah tubuh utama. Kekuatan pertempurannya tidak setingkat ahli alam kaisar tingkat ke-7. Kekuatan Jiu Xiao lebih lemah dari ahli realam kaisar tingkat ke-7 biasa. Namun, kecepatannya memang mengerikan, jauh lebih cepat daripada ahli realam kaisar tingkat ke-7 biasa. Selama mereka bisa menghentikan kecepatannya, mereka bisa membunuhnya. Badan utama akan segera tiba. Bergumam, Zua Wen mengayunkan pedang iblis pembantaian di tangan kanannya. Demoniki meledak, dengan berani menyerang ubur-ubur yaksa dan dua lainnya. Pada saat yang sama, dia memanggil Buddha Dopelganger untuk memblokir si Jin Hu. 1319. Mata musim gugur Muceng Sui dipenuhi aura dingin. Kata-kata Jiu Xiao yang kasar dan sembrono membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Tentu saja, dia terlalu malas untuk berbicara dengan Jiu Xiao. Pada, dia mengetukkan kakinya dan bunga teratai merah di bawah kakinya mekar dengan sembilan kelopak. Setiap kelopak terbuat dari api merah, Muceng Sui menjepit tangannya yang seperti batu giok dan merobek kelopak teratai api. Dengan jentikan jarinya, kelopak teratai api terbang keluar, membawa lautan api yang menakutkan. Itu langsung menyelimuti Jiu Xiao. Jiu Xiao menyipitkan matanya. Meski perkataannya sembrono, bukan berarti dia ceroboh. Sebaliknya, tindakannya adalah kebalikan dari kata-katanya, yaitu sangat berhati-hati. Meskipun Muceng Sui cantik, dia bukanlah fas bunga. Kekuatannya tidak perlu diragukan lagi. Bagaimanapun, ubur-ubur yaksa dan si Jin Hu dipaksa kembali bahkan ketika mereka bekerja bersama. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan sang pembuat tidaklah biasa. Jiu Xiao menginjak sembilan awan dan kecepatannya mencapai puncaknya. Kelopak teratai api langsung dihindarinya, tidak bisa mendekatinya sama sekali. Muceng Sui tidak berkecil hati. Tangannya yang seperti batu giok merobek kelopak kedua, lalu kelopak ketiga, keempat. Hingga kelopak kedelapan. Saat ini, wajah Jiu Xiao menjadi sedikit jelek. Setiap kelopak ditambahkan, ia tersusun dalam pola yang aneh, seperti labirin. Bahkan jika dia sangat cepat, dia tidak bisa lepas dari pengepungan kelopak bunga. Sembilan daun teratai menyihir. Pada akhirnya, Muceng Sui merobek kelopak terakhir dan kelopak kesembilan melayang keluar. Itu membentuk susunan yang dalam dengan delapan kelopak lainnya. Susunan ini tidak abadi, tetapi terus berubah. Jiu Xiao terus menghindar ke dalam, tetapi pada akhirnya, wajahnya menjadi jelek saat dia menyadari bahwa dia baru saja mengambil jalan memutar. Tanpa keunggulan kecepatan, apa yang bisa Anda andalkan? Suara dingin Muceng Sui perlahan terdengar. Kakinya yang seperti batu giok mengambil satu langkah dan dia memegang pedang merah menyala di tangannya. Ketika dia hendak menyerang Jiu Xiao yang terjebak oleh sembilan daun teratai penyihir, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan dia mengeluarkan setegup darah. Adik perempuan Chen Sui, apa yang terjadi denganmu? Di sisi lain, Zhao Yu dan tiga lainnya yang telah meminum penawarnya dan pulih dengan tergesa-gesa bergegas ke sisi Muceng Sui dan memandang Muceng Sui dengan ekspresi khawatir. Pada saat ini, bibir merah ceri Muceng Sui berlumuran darah. Darah mengalir di dagunya dan menetes ke leher dan tulang selangkanya yang putih bersih. Warnanya merah cerah di tengah kulit putihnya. Sangat dingin. Ketika Zhao Yu dan yang lainnya berada dalam jarak satu kaki dari Muceng Sui, tubuh mereka mulai bergetar. Aura gelap dan dingin menyembur keluar dari tubuh Muceng Sui, menyebabkan mereka berempat merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Kalian berempat, menjauhlah dariku. Muceng Sui melambaikan tangannya yang seperti batu giyok dan energi lembut dilepaskan, mendorong Zhao Yu, Guo Qing, dan yang lainnya beberapa meter jauhnya. Kemudian dia tersandung dengan satu lutut dan wajahnya menjadi lebih pucat. Gelombang aura hitam dingin keluar dari titik aku puntur tubuhnya. Aura hitam dingin ini sangat aneh, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat dibekukan olehnya. Saat aura hitam dingin dilepaskan, udara di sekitarnya tampak membeku dan tanah tertutup lapisan es hitam. Ada apa dengan adik perempuan Junior Chen Sui? Mengapa ada aura dingin yang mengerikan keluar dari tubuhnya? Guo Qing menstabilkan dirinya dan matanya yang indah menatap tepat ke arah Muceng Sui di depannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggil dengan suara rendah. Wajah Zhao Yu agak jelek saat dia berkata sambil mengerutkan kening, aura dingin ini sangat menakutkan. Pemuda iblis itu menyebutkan racun dingin sebelumnya, bisakah adik perempuan Chen Sui benar-benar memiliki apa yang disebut racun dingin? Zhao Yu, apakah kamu punya cara untuk menyelamatkan adik perempuan Junior Chen Sui? Guo Qing tiba-tiba berkata pada Zhao Yu. Zhao Yu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit dan berkata, racun dingin ini terlalu menakutkan. Kita bahkan tidak bisa mendekatinya, apalagi menyelamatkan adik perempuan Chen Sui. Lalu apa yang harus kita lakukan? Hati Guo Qing kacau karena dia tidak tahu harus berbuat apa. Jiu Xiao, yang awalnya terjebak dalam sembilan daun teratai menyihir, secara alami menyadari kelainanmu Chen Sui. Segera setelah itu, dia terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan teratai penyihir sembilan daun secara bertahap melemah. Sepertinya surga membantuku, si cantik kecil, kamu ditakdirkan untuk menjadi milikku. Jiu Xiao tertawa panjang. Dengan lambayan lengan bajunya, sembilan langit di sekelilingnya melepaskan kekuatan yang menakutkan, menyerang sembilan kelopak bunga di sekitarnya. Di bawah serangan semacam ini, sembilan kelopak teratai mulai bergoyang, bahkan terlatih-tatih di ambang kehancuran. Melihat adegan ini, Jiu Xiao menjadi semakin bersemangat. Dia terus menyerang, ingin menggunakan kekerasan untuk menghancurkan sembilan kelopak teratai. Tidak, racun dinginnya muncul lebih awal. Zhuowen, yang awalnya bertarung dengan ubur-ubur yaksa dan janda hitam, secara alami memperhatikan Mu Chen Sui, yang dikelilingi oleh energi dingin hitam, dan ekspresinya berubah drastis. Masih ada waktu dua bulan sebelum tiga tahun, tetapi saat ini, racun dingin Mu Chen Sui mulai muncul dua bulan sebelumnya. Hal ini menyebabkan Mu Chen Sui tenggelam ke dasar. Enyahlah. Iblis Zhuowen meraung dan menebas dengan pedang iblis pembantaian, ingin memblokir janda hitam dan ubur-ubur yaksa. Kamu ingin kami enyahlah. Hak apa yang kamu punya? Ubur-ubur yaksa dan janda hitam mencibir dan menggunakan serangan terkuat mereka. Mereka menghantam demonik Zhuowen dengan keras, menyebabkan dia mengerang dan mundur puluhan langkah. Kaisar Iblis Langit keempat ingin melawan kami dua kaisar langit ke enam. Kamu benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Setelah memukul mundur demonik Zhuowen, Black Widow tidak menahan diri dan mengejeknya. Kata-katanya penuh ejekan. Kalian berdua harus mati. Zhuowen perlahan mengangkat kepalanya. Tanpa sadar, dia sedang memegang bola hitam di tangannya. Bola ini dipenuhi dengan ki iblis yang sangat menakutkan. Bola hitam ini adalah sumber iblis dari Raja Iblis Ekstrim. Ketika Zhuowen mendapatkan sumber iblis ini, Raja Iblis Ekstrim telah menasihatinya untuk menunggu sampai dia mencapai alam kaisar iblis lapisan ke enam sebelum menggunakan sumber iblis ini. Pada saat itu, dia akan mampu mencapai alam kaisar iblis lapisan ke tujuh dan kekuatan bertarungnya akan sangat mengerikan. Jadi, Zhuowen belum pernah menggunakannya sebelumnya. Tapi sekarang, dia bisa merasakan bahwa tubuh utamanya masih agak jauh dan racun dingin Muceng Sui mulai beraksi. Dia tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Oleh karena itu, dia tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan sumber iblis. Benda apa ini? Janda hitam dan ubur-ubur yaksa secara alami melihat bola hitam di tangan Zhuowen. Mereka bisa merasakan sumber iblis yang sangat padat dan menakutkan di dalam bola hitam. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Asteris yang paling. Zhuowen langsung menghancurkan bola hitam itu. Kemudian, asal iblis di dalam bola hitam itu meledak, membungkus seluruh tubuh Zhuowen. Seolah-olah keberadaan yang sangat menakutkan sedang dipupuk di dalamnya. Asteris ledakan. Cahaya iblis yang tebal membubung ke langit dari ki iblis. Itu menembus cakrawala dan menyebarkan awan. Dalam cahaya iblis yang menakutkan, sesosok tubuh kurus berjalan selangkah demi selangkah. Langkah kakinya mengandung suara setan saat dia berjalan mendekat. Janda hitam dan ubur-ubur yaksa memandang sosok ini dengan ketakutan di mata mereka. Pada saat ini, aura iblis Zhuowen terlalu agung. Itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mati. Saat Zhuowen keluar dari cahaya iblis, dia hanya mengucapkan kata ini. Kemudian, seluruh tubuhnya seperti sambaran petir hitam. Dia bergegas ke depan Black Widow dan ubur-ubur yaksa dan dengan lembut menebasnya dengan pedang pembantaian iblis. Memblokir. Ubur-ubur yaksa meraung dan mengangkat trisulanya untuk menghalangi di depannya. Adapun Black Widow, dia secara alami mengeluarkan 10 bilah jari dan meletakkannya di depannya. Bang. Pedang iblis pembantaian menghantam trisula dan 10 bilah jari. Itu hanya tebasan biasa tanpa gerakan mewah apapun. Kemudian, trisula dan bilah jarinya langsung hancur. Kekuatan tebasan yang tersisa tidak berkurang dan langsung mencapai leher Black Widow. Dengan pekikan yang menyedihkan, kepala janda hitam langsung dipotong oleh pedangnya. Reaksi ubur-ubur yaksa sedikit lebih cepat. Ia segera terbang mundur dan menghindari pedang yang pasti bisa membunuh itu. Namun kondisinya kurang baik. Ia terengah-engah dan wajahnya pucat. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Tampaknya sangat lemah. Zuawan melambaikan tangan kanannya dan meraih jiwa baru lahir janda hitam. Kemudian, dia segera memasukkannya ke dalam cincin spiritualnya tanpa ragu-ragu. Sangat menakutkan. Mata ubur-ubur yaksa dipenuhi ketakutan. Dia berteriak dan sebenarnya ingin melarikan diri. Namun, bagaimana Zuawan bisa melepaskannya? Suara mendesing. Zuawan maju selangkah dan menyusul ubur-ubur yaksa. Lalu, dia menebas lagi dengan tebasan biasa. Pedang iblis menimbulkan angin kencang. Tidak. Merasakan tebasan mengerikan di belakangnya, ubur-ubur yaksa menjerit dan memblokirnya dengan tangannya. Namun, kekuatan Demon Zuawan meroket setelah menyerap Demon Origin dari Grand Demon Lord. Budidayanya telah meningkat menjadi kaisar iblis langit kelima. Kekuatan tempurnya telah meningkat lebih dari sedikit. Memotong. Dalam sekejap, ubur-ubur yaksa dipotong menjadi dua oleh tebasan Demon Zuawan. Darah menghujani dari langit. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Segera setelah ubur-ubur yaksa mati, jiwanya yang baru lahir secara alami tidak selamat. Itu disimpan di cincin roh Zuawan. Saat itu, Cheng Huang mengatakan bahwa jiwa baru lahir dari prajurit kaisar Realem dapat digunakan untuk memurnikan ramuan. Tentu saja, dia tidak akan menghancurkannya. Sangat kuat. Zhao Yu dan yang lainnya secara alami juga memperhatikan pertempuran di pihak Demon Zuawan. Ketika mereka melihat janda hitam dan ubur-ubur yaksa dibunuh oleh Zuawan, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Ledakan. Pada saat ini, Jiu Xiao yang awalnya terjebak oleh sembilan daun teratai misterius, akhirnya berhasil melepaskan diri. Seperti serigala lapar, dia bergegas menuju Muceng Shui. Kamu mendekati kematian. Zuowen dari jalan iblis meraum dengan marah. Dia bergegas ke depan Jiu Xiao dan menebas dengan pedangnya. Tiba-tiba, aura iblis yang menakutkan menyembur keluar dan terbelah menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya, menyelimuti seluruh tubuh Jiu Xiao. Sepertinya kamu telah menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatanmu. Namun, kamu masih belum cukup di hadapanku. Sembilan cakrawala mendengus dingin. Dengan lambayan tangan kanannya, sembilan awan muncul. Awan ini sangat aneh, seolah memiliki elastisitas. Ketika pedang Zuowen mendarat di atasnya, dia terkejut saat mengetahui bahwa awan mula-mula runtuh, lalu menonjol keluar. Di antara gundukan ini, sebenarnya ada kekuatan pantulan yang kuat. Gedebuk. Gedebuk. Dimen Zuowen sedikit mengernyit dan mundur beberapa langkah. Dia menatap dingin ke arah Jiu Xiao di depannya dan berkata, bahkan jika kamu adalah prajurit kaisar realem tingkat tujuh, aku akan tetap membunuhmu. Saat dia berbicara, auradimen Zuowen melonjak lagi. Di bawah pengaruh asal iblis, ia terus meningkat. Akhirnya, dengan ledakan, budidayanya berhasil menembus alam kaisar iblis tingkat enam. 1320. Di sisi lain, kematian ubur-ubur yaksa berdampak besar bagi si Jin Hu. Si Jin Hu menjerit sedih dan benar-benar meninggalkan Zuowen dari Dao Buddha dan bergegas menuju Zuowen dari Dao Iblis. Suara mendesing. Si Jin Hu sangat cepat. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan Zuowen. Sepasang cakar harimau besar menghantam dari langit, mendarat dengan keras di wajah Zuowen. Saat si Jin Hu menyerang, Jiu Xiao juga mulai bergerak. Dia melambaikan tangannya dan sembilan awan menyebar, berubah menjadi sembilan bayangan hitam. Mereka menyerang Zuowen dari demonik Dao dari sembilan arah. Menahan hidup. Zuowen dari demonik Dao mengayunkan tangan kanannya dan kekuatan kurungan menyebar ke seluruh tubuhnya. Si Jin Hu, yang awalnya bergegas ke arahnya, tiba-tiba membeku ketika dia berada sekitar sepuluh kaki dari Zuowen. Menghancurkan kehidupan. Saat sosok si Jin Hu membeku, Zuowen menyerang. Pedang pembante iblis menyapu perut bagian bawah si Jin Hu dengan sudut yang rumit, membawa serta cipratan darah yang sangat menyedihkan. Aduh! Si Jin Hu mengeluarkan jeritan darah yang mengental saat dia jatuh dari langit dan jatuh dengan keras ke tanah. Darah terus mengalir keluar dari perut bagian bawahnya, hampir membentuk genangan kecil. Aura si Jin Hu juga perlahan melemah. Setelah membunuh si Jin Hu, Zuowen dari demonik dao tidak lengah, karena serangan Jiu Xiao datang satu demi satu. Sembilan awan itu sangat sulit untuk dihadapi. Bang! Zuowen dari demonik dao menebas lagi dan lagi, tetapi menemukan bahwa sembilan awan itu sangat kuat. Saat bilahnya menebas permukaan, terjadi gelombang elastisitas, dan mustahil menembus sembilan awan. Haha, tidak ada gunanya. Sembilan awan ini adalah jiwa pelindungku. Tidak hanya dapat meningkatkan kecepatanku, tetapi juga memiliki efek memantulkan serangan. Bahkan kaisar iblis tingkat enam akan kesulitan menembus sembilan awanku. Jiu Xiao berdiri di atas awan, menatap Zuowen dari dao iblis sambil mencipir. Mencerminkan kekuatan. Selama kekuatanku melebihi batas kemampuan awan, maka awan ini akan pecah secara alami. Zuowen dari demonik dao tiba-tiba berhenti dan menatap Jiu Xiao di langit dengan senyuman yang tak bisa dijelaskan. Melihat senyuman di mulut dao iblis Zuowen, mata Jiu Xiao menyipit, dan sedikit keterkejutan muncul di hatinya, tapi itu dengan cepat berubah menjadi kengerian. Ini karena dia menemukan bahwa kekuatan yang menakutkan, dia adalah, Jiu Xiao dari sekte dao iblis, adalah. Ketika dia menoleh dan melihat kekejauhan, dia segera menemukan bahwa sesosok tubuh sedang terbang dengan kecepatan yang sangat cepat dari cakrawala. Jaraknya jelas seribu kilometer beberapa saat yang lalu, tetapi saat ini sudah sangat dekat. Ledakan. Sebelum Jiu Xiao sempat bereaksi, tombak panjang dengan auman harimau yang memekakan telinga melesat dengan cepat, mengarah ke lehernya, ingin menembusnya. Mundur. Kulit kepala Jiu Xiao menjadi mati rasa. Kekuatan tombak ini sangat menakutkan. Dia tidak berani melawannya, dan buru-buru mundur. Arai empat pembunuh, keluar. Saat Jiu Xiao dari sekte dao iblis mundur, sebuah suara dingin keluar. Empat gulungan besar berwarna merah darah terbuka di udara dan menyebar ke empat arah, menyelimuti Jiu Xiao dari sekte dao iblis. Kekuatan pencekikan yang mengerikan menyebar seperti penggiling daging. Wajah Jiu Xiao berubah drastis. Kekuatan pencekikan dari 4Kil Arai sangat menakutkan. Bahkan jika dia menggunakan pertahanannya, dia menemukan bahwa pertahanannya tidak memiliki efek yang signifikan di bawah pengaruh kekuatan pencekikan. Berengsek. Jiu Xiao mengutuk pelan. Dia melambaikan tangan kanannya, dan sembilan awan yang mengelilingi Zhuowen dipanggil kembali. Mereka melilit tubuhnya, melawan kekuatan mencekik dari 4Kil Arai. Untuk sesaat, mereka mampu menolak. Siapa kamu? Setelah memblokir 4Kil Arai, pandangan Jiu Xiao tertuju pada pria yang tiba-tiba muncul di depannya. Dia mengertakkan gigi. Sosok itu adalah seorang pemuda berjubah hitam. Di belakang punggungnya ada sepasang sayap petir ungu yang panjangnya seratus kaki. Sebelumnya, orang ini mengandalkan sepasang sayap petir aneh ini untuk langsung mencapai tempat ini dari jarak ribuan mil. Orang yang akan membunuhmu. Mata Zhuowen penuh dengan ketidakpedulian. Dengan lambayan tangan kanannya, Zhuowen dari jalan iblis memperlihatkan senyuman aneh. Kemudian, dia berubah menjadi mata iblis dan langsung menyatu dengan dahi Zhuowen. Ledakan. Tekanan mengerikan keluar dari tubuh Zhuowen. Setelah menyatu dengan kekuatan avatar iblis, kekuatan Zhuowen jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Tekanan yang dia keluarkan saja seperti gunung yang mengjulang tinggi, sangat berat dan kuat. Meskipun Zhuowen sangat menakutkan, Zhuowen menyadari bahwa dia hanya memiliki kekuatan lapisan Kaisar Agung II. Bagaimana seorang kultifator dengan kekuatan lapisan Kaisar Agung II bisa begitu kuat? Zhuowen terkejut. Apakah dia benar-benar seorang kultifator dengan kekuatan lapisan Kaisar Agung II? Mati. Zhuowen mengambil langkah di udara dan langsung muncul di depan Zhuowen. Zhuowen. Dengan kekuatan membunuh formasi empat bunuh, Zhuowen mengangkat tombak emas jernih kepala harimau di atas kepalanya dan menghancurkannya, menghancurkan salah satu awan di sekitar Jiuxiao. Ledakan. Kemudian, Jiuxiao merasa ngeri saat mengetahui bahwa awan yang dapat memantulkan serangan telah runtuh dan berubah menjadi ketiadaan. Hancurkan. Hancurkan. Merusak. Serangan Zhuowen tidak melambat. Tombak emas jernih kepala harimau meledak lagi dan lagi. Setiap serangan menghancurkan awan. Pada akhirnya, sembilan awan yang mengelilingi Jiuxiao semuanya dihancurkan oleh Zhuowen. Jiuxiao meludahkan setegup darah dan dikirim terbang. Siapa kamu? Jiuxiao dikirim terbang. Dia melihat ke belakang dengan susah payah di udara dan menatap Zhuowen di depannya sambil bergumam pada dirinya sendiri. Zhuowen berdiri di udara dan menatap Jiuxiao. Dia tidak berbicara. Dia hanya mengulurkan tangan kanannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, pergilah ke neraka dan tanyakan pada Raja Neraka. Formasi empat pembunuhan. Hancurkan. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan membunuh dari formasi empat pembunuhan mengalir ke tubuh Jiuxiao. Matanya melotot dan dia mengeluarkan setegup darah. Tubuhnya langsung dihancurkan oleh kekuatan membunuh. Awan darah yang tak terhitung jumlahnya berceceran di udara dan hanya kepalanya yang tersisa. Orang ini, sangat kuat. Saat Jiuxiao terbunuh, kelompok empat Zhuowen tidak jauh dari sana membuka mulut mereka dan mengucapkan kata-kata ini dengan susah payah. Selain itu, mereka dapat mengetahui bahwa pemuda iblis dan pemuda buda kemungkinan besar adalah klon dari pemuda berjubah hitam yang tiba-tiba muncul di depan mereka. Bagaimanapun juga, pemuda iblis telah langsung terintegrasi ke dalam tubuh pemuda berjubah hitam, melipat gandakan kekuatan tempurnya ke tingkat yang sangat menakutkan. Po Chi Tiba-tiba, tidak jauh dari situ, Mu Cheng Sui yang sedang berlutut dengan satu lutut mengeluarkan setegup darah hitam. Wajahnya dipenuhi untayan energi hitam, terlihat sangat aneh. Energi hitam mengandung energi dingin yang menakutkan. Energi dingin ini cukup menembus tulang seseorang, membuat seseorang merasa kedinginan. Kesadaran Mu Cheng Sui juga menjadi sedikit kabur. Ini buruk, adik perempuan Chen Sui. Kelompok beranggotakan empat orang Zhaoyu semuanya terkejut dengan gerakan di sisi Mu Cheng Sui. Mereka semua terlihat kaget, tapi energi dingin di sekitar Mu Cheng Sui terlalu menakutkan. Mereka berempat tidak bisa mendekat sama sekali. Astaga! Zhaowen maju selangkah dan menatap Mu Cheng Sui yang tubuhnya dipenuhi racun dingin. Hatinya dipenuhi kekhawatiran. Anak, cepat gunakan api surgawi untuk menekan racun dingin di tubuh gadis kecil ini. Kalau tidak, akan sulit menghadapinya. Suara Xiao Hei tiba-tiba terdengar di benaknya. Mengambil nafas dalam-dalam, Zhaowen melambaikan tangan kanannya dan klon Buddha tidak jauh dari situ segera memasuki tubuhnya. Lalu, dia berjalan selangkah demi selangkah menuju Mu Cheng Sui, langkah kakinya tak tergoyahkan. Mungkin karena dia mendengar langkah kaki, tapi Mu Cheng Sui, yang awalnya agak kabur, berkata dengan suara yang dalam, jangan mendekatiku. Racun dingin ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu lawan. Namun, langkah kaki itu tidak berhenti karena kata-kata Mu Cheng Sui. Dia terus berjalan maju selangkah demi selangkah. Mu Cheng Sui mengangkat kepalanya dengan susah payah. Alisnya sedikit berkerut di wajah menawannya yang diselimuti ki hitam. Kemudian, mata indahnya tertuju pada sosok di depannya. Karena dia telah menahan racun dingin selama ini, dia tidak melihat pertempuran antara Zhaowen dan sembilan cakrawala. Ketika pandangannya akhirnya tertuju pada wajah Zhaowen, tubuh halusnya tiba-tiba bergetar. Matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan, keraguan, dan banyak emosi rumit lainnya. Dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya diam menatap pemuda yang berjalan perlahan. Namun, hatinya mulai kacau. Setiap langkah seolah menginjak jantungnya, menyebabkan jantungnya berdebar sangat kencang, seperti seekor rusak kecil yang berlarian tak beraturan. Zhaowen juga diam-diam menatap Mu Cheng Sui. Mata mereka bertemu dan tidak menjauh. Senyuman lembut muncul di sudut mulutnya. Kamu, kamu di sini. Mu Cheng Sui melontarkan kata-kata ini dengan susah payah. Bibirnya yang berwarna merah ceri membentuk senyuman manis. Senyuman ini seperti seratus bunga bermekaran. Sungguh menakjubkan. Bahkan Zhaoyu dan tiga lainnya yang berdiri di dekatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Senyuman Mu Cheng Sui terlalu indah. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Mu Cheng Sui tersenyum seperti ini. Mu Cheng Sui selalu dingin dan tidak pernah tersenyum di Sky Capital Peak. Dia adalah kecantikan es yang terkenal di Akademi Dalam. Namun, keindahan es ini sepertinya telah mencair saat ini. Dia benar-benar mengungkapkan senyuman yang menakjubkan. Itu adalah senyuman yang datang dari lubuk hatinya. Semua ini sepertinya karena pemuda berjubah hitam yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Lalu, siapa sebenarnya pemuda berjubah hitam ini? Saya telah menemukan api surgawi. Saya dapat membantu Anda menekan racun dingin di tubuh Anda. Zhaowen juga tersenyum. Segera setelah itu, sembilan api-api karma meledak dari tubuhnya dan mengelilingi tubuhnya. Segera setelah itu, dia berjalan selangkah demi selangkah. Dengan perlindungan sembilan api karma api, racun hitam dingin yang menyebar dari tubuh Mu Cheng Sui dikeluarkan. Itu tidak menimbulkan ancaman sedikitpun bagi Zhaowen. Zhaowen perlahan berjalan ke sisi Mu Cheng Sui. Dia mengulurkan tangan kanannya dan dengan lembut membelai wajah lembut sang pembuat. Segera setelah itu, gumpalan sembilan api karma api keluar dari telapak tangannya dan sepenuhnya mengeluarkan racun hitam dingin di wajah Mu Cheng Sui. Maaf, aku datang terlambat. Zhaowen berkata dengan lembut sambil tangan kanannya membelai rambut indah Mu Cheng Sui. Ada nada permintaan maaf dalam suaranya. Mu Cheng Sui dengan lembut menggelengkan kepalanya. Segera setelah itu, dia perlahan bersandar di bahu kanan Zhaowen di bawah tatapan tertegun Zhaoyu dan tiga lainnya. Rambut hitam lembutnya tersebar di punggung Zhaowen. Semuanya tampak begitu berbeda. Apa yang sedang terjadi? Terima kasih telah menonton!